Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Icon Talks pada malam hari ini. Ini adalah suatu acara spesial dari kami, dari IJAT, bahwa pada malam hari ini kita sering bersama dengan para praktisi EFT terkait dengan pengalaman-pengalaman mereka di dunia terapi EFT. Oke, sebentar. Yang masuk ini ribut juga. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang sudah rutin mengikuti acara kami, acara di IJAT ini, ada Icon Talks ini, setiap minggu kita adakan. Tapi, saya lihat ada beberapa partisipan yang baru hadir pada malam hari ini. Perkenankan, kami memperkenalkan diri dulu. Saya Endah, Sekretaris dari IJAT. IJAT adalah International Community EFT Practitioner. Jadi, perkumpulan dari praktisi EFT, tapi ini sudah tingkat internasional. Karena sekarang kita tidak hanya di Indonesia, tapi ada di Indonesia, kemudian ada di Malaysia, ada di Turki, dan sudah mulai masuk di Eropa. IJAT sendiri mulai dari 2019. Sebelumnya, nama perkumpulannya adalah API, Asosiasi Praktisi EFT Indonesia. Karena memang masih hanya ada di Jakarta. Nah, 2019 kita sudah melebar ke beberapa negara, sehingga namanya juga disesuaikan. Nah, kami dari IJAT rutin mengadakan pertemuan yang sifatnya adalah edukasi dan memberikan pengetahuan, kemudian keterampilan dan pengalaman-pengalaman kepada komunitas EFT. Dan ini juga ditujukan kepada komunitas umum. Nah, isi daripada Icon Talks kami terutama adalah terkait dengan kita dalam situasi pandemi. Pada saat ini, kita akan banyak membicarakan hal-hal terkait dengan ekonomi, terkait dengan spiritual, terkait dengan keluarga. Semua aspek atau dimensi kehidupan menjadi topik di Icon Talks ini. Nah, termasuk kesehatan. Bapak-Ibu sekalian, bagi para partisipan yang belum memahami EFT, EFT adalah salah satu tools, salah satu alat yang ini kita adopt dari Gary Craig. Yang sifatnya adalah bagaimana kita mengelola emosi dan mental kita dengan pendekatan dua, terutama dari dua pendekatan, yaitu satu dari sisi akupuntur, kita mengutuk-utuk titik akupuntur, dan kedua adalah dari sisi afirmasi positif, secara psikologi. Dan ini akan berpengaruh kepada sel-sel tubuh kita sehingga bisa positif. Dengan demikian, ini akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Jadi, kesehatan emosi dan mental akan berpengaruh secara menyeluruh kepada kesehatan tubuh kita. Nah, penyakit secara fisik 80% disebabkan oleh emosi dan mental kita. Jadi, pendekatan dari EFT ini sangat berpengaruh kepada kesehatan kita. Nah, di komunitas EFT ini kita sangat memperhatikan, bahkan itu merupakan filosofi kami, untuk memandang kesehatan itu secara holistik. Sehingga topik-topik inilah yang akan selalu kita banyak diskusikan. Pendekatan secara holistik adalah dari semua aspek diperhatikan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dengan kita mempelajari EFT dan bagaimana itu berpengaruh kepada kesehatan kita, pada malam hari ini kita sharing dari pengalaman para praktisi dalam menerapkan ilmu EFT ini. Sehingga kita bisa lihat sampai sejauh mana dampaknya dalam kesehatan kita, dalam kesehatan keluarga kita, maupun masyarakat yang kita bantu untuk mengatasi kesehatan mereka, mengatasi problem-problem mereka. Tidak hanya kesehatan, tapi ada masalah-masalah lain dari semua dimensi kehidupan setiap orang. Sehingga kita adakan pada malam hari ini adalah suatu diskusi pengalaman testimoni dari para praktisi, bagaimana mereka menerapkan dan selain menerapkan juga mengedukasi masyarakat terkait dengan EFT ini, emosional freedom teknik ini. Kami hadirkan pada malam hari ini 6 orang praktisi, tapi nanti saya di akhir juga akan minta pengalaman dari Bu Cici ya. Jadi pertama adalah EFT trainer saya akan tampil, Buddha Pak Trinugroho Kusomo, kemudian CET ya. CET itu certified EFT trainer. Itu paling tinggi, karena yang paling tinggi adalah trainer ya. Kemudian Budhami Astuti, CET. Ketiga adalah dokter Hewan Agus Prayutno, CET. Kemudian dokter Ina Yuniati, CET. Beliau dokter umum, tapi juga trainer EFT. Kemudian Pak Ngurah Kadek, CET. Dan dokter Agnes Irawati, CET. Mungkin nanti dokter Agnes akan menyusul hadir di ruangan ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian untuk menghemat waktu, setiap praktisi nanti sekitar 6 menit untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman mereka. Setelah itu kita diskusi. Dari 6 praktisi ini, nanti saya juga akan minta Bu Cici untuk sharing ya, terkait dengan pengalaman beliau. Kita mulai saja, Bapak-Ibu sekalian. Saya mulai dari Pak Tri. Pak Tri Nugroho. Yes, dokter Enda. Selamat malam, Mas Tri. Selamat malam, dokter Enda. Ya, Pak Tri ini adalah seorang praktisi, trainer ya, CET. Mudah, tapi pengalamannya terhadap penerapan EFT cukup banyak. Beliau menirikan, maaf saya lupa namanya, Mas Tri. Namanya Pondok Kolbu, dokter Enda. Nah, Pondok Kolbu. Dan ini, di Pondok Kolbu ini beliau betul-betul menerapkan salah satu toolsnya adalah EFT ya. Silahkan, Mas Tri. Saya berikan waktu sekitar 6 menit ya, untuk sharingnya. Oke. Terima kasih, dokter Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, ini saya kasih timer dulu, rupa Enda. Takutnya saya pun juga ke-12an. Ya, biasa suka ngoceh-ngoceh gitu ya. Asik ya, kalau udah ini lupa. Aduh, benar-benar. Oke, rekan-rekan semuanya. Ya, ijenkan saya, Tri Nubro Kusumo, tadi sudah dikenalkan sedikit. Ya, saya adalah ponder dari Pondok Kolbu, padahal klinik yang saya dirikan. Berkaitan mengenai EFT, karena waktunya pun juga cukup panjang. Ya, 6 menit. Asal saja, sebenarnya pertama kali ini saya tidak percaya dengan EFT ini. Pertama, tidak tahu EFT itu apa. Yang kedua, tidak percaya dan tidak yakin. Kok bisa dengan sebuah teknik yang cuman ngomong, ya, dengan kita tahu masalahnya apa, lalu diucapkan, ya. Dan diketuk-ketuk, kok bisa tumpuh atau bisa selesai masalahnya. Masalah pertama, yang kenapa sih saya belajar? Karena sama ayah saya, ya. Nah, kemudian sudah alam marhum. Berikutnya, saya mencari sebuah informasi mengenai teknik terapi apa yang bisa saya sempatkan kepada ayah-ayah saya. Saya dikasih sarang, yaitu mengenai ketika saya sudah belajar mengenai EFT, bahwa saya tidak masuk ke ayah-ayah saya saja. Karena saya pun juga belum melihat langsung efeknya apa dan belum merasakan langsung efeknya apa. Tetapi dengan ketidakpercayaan saya, ya sudah, saya praktekan saja dengan ayah-ayah saya yang waktu itu sedang sakit stroke. Ketika saya praktekan, tubuh saya berkeringat, ya, entah kenapa tubuh saya berkeringat. Nah, lalu saya tanyakan kepada mentor saya waktu itu yang menjurumuskan saya di EFT, ya. Mbak Nijin, Umi, Umi Nurita nih yang menjurumuskan saya nih mengenai EFT sampai ke level trainer. Ketika saya tanyakan oleh beliau, Masri, tidak usah terlalu berharap sekali, Masri. Khawatirnya, emosinya Masri yang justru tidak terkontrol. Ya, serahkan semuanya sama Allah. Serahkan semuanya sama Allah. Kutip, terus saya masih bertanya. Apa ini maksudnya? Apa iya pengaruh dari saya pengen sekali ayah-ayah saya sembuh terhadap teknik terapi yang saya terapkan. Seiring berjalannya waktu, ketika saya sedang perjalanan tugas dinas di Kalimantan, saya jalan-jalan, ya. Saya jalan-jalan ke sebuah hutan di sana, namanya hutan Bangkirai, lalu saya terjatuh, ya, Bapak Ibu. Saya terjatuh dari motor, lalu terluka kaki saya. Ketika terluka, di bagian kaki yang lumayan dalam, ya. Lalu diobatilah secara biasa pakai obat merah dan sebagainya. Lalu kembali ke Jakarta, saya merasakan namanya luka baru mau sembuh, ya. Biasa Bapak Ibu gatel-gatel. Ketika gatel-gatel, saya garuk-garuk. Iseng, saya garuk-garuk. Hingga akhirnya, saya rasa itu sembuh. Tetapi karena masih iseng, ya, tangan saya masih saya garuk-garuk, nih. Hingga akhirnya, entah kenapa, kok lama-lama bekas lukanya ditumbuh seperti daging. Mungkin bahasanya keloid, ya, kalau saya tidak salah, ya. Jadi bekas lukanya itu tumbuh daging yang dimana saya merasa gatel, setelah itu juga tumbuhnya saya rasa kayak nggak normal. Karena ketika tumbuh, saya pencet itu tidak sakit, kayak kebas. Lalu iseng juga saya pakai gunting, saya potong-potongin. Hingga akhirnya berapa, dua hari kemudian, kok tumbuh lagi? Ya, hampir sekitar 5 mili, ya, atau sampai 1 senti. Saya merasa nggak nyaman karena ketika pakai sendal, seperti ada mengganjal, pakai sepatu seperti ada mengganjal. Hingga akhirnya, ah, saya kan udah belajar IFT. Pakai aja IFT, ya, saya tapping sambil setengah 50-50, antara percaya atau tidak. Ya, kata Umi, pasti sudah lakukan saja, ya. EGP, emang gue pikirin, sudah dicoba aja. Udah, sambil saya tapping-tapping. Selang satu bulan, saya ingat sekali selang satu bulan, saya habis sholat buhayah, ya, habis sholat, sambil dikir, sambil tangan kiri saya iseng terhadap luka atau keloid yang ada di kaki saya. Ketika saya iseng-iseng, entah kenapa terlepas sendiri. Terlepas sendiri. Itu pertama kali yang membuat saya terkesimia dengan IFT. Kok bisa? Ya, kok biasa IFT ini dengan saya tapping-tapping yang saya pun juga tidak tahu faktor emosinya apa. Yang ketika saya tapping itu, saya hanya tapping, ya Tuhan, saya tidak tahu kenapa keloid ini muncul. Tetapi, hal ini sudah sangat mengganggu saya dalam aktivitas, ya Tuhan. Sehingga, jika memang ini karena kesalahan saya, maafkanlah diri saya, ampunilah diri saya. Hanya itu saja yang saya lakukan, entah kenapa, satu bulan kemudian, setelah pertama kali saya lakukan tapping, langsung copot. Langsung copot dan tidak mengedul lagi sampai sekarang. Saya juga tidak tahu kenapa itu. Berikutnya, itu yang pertama yang membuat saya takjub. Yang kedua adalah ketika anak saya lahir. Anak saya lahir, ini selalu saya ceritakan nih, ketika ada teman-teman yang tanya tahu mengenai IFT. Oh, 20 detik lagi. Ketika anak saya lahir, kakinya patah. Kakinya patah, lalu saya tidak menyalahkan mengenai rumah sakitnya, dokternya atau bidanya, saya tidak menyalahkan. Walaupun saudara-saudara saya semuanya menyuruh untuk tuntut saja rumah sakitnya. Tapi dengan ketenangan saya, lalu saya tenangkan juga keluarga, terutama istri saya, saya yakin ini ada sesuatu, ada pesan sendiri dari Tuhan. Hingga akhirnya kita saling berdiskusi, saling evaluasi diri, lalu saya pun juga tapping, hingga saya terkontrol, istri saya terkontrol, dan Alhamdulillah luar biasanya hal tersebut membantu, sangat membantu sekali terhadap proses penyembuhan anak saya. Yang sekarang sudah bisa lari-lari secara lincah, dan ternyata puasa Allah yang sudah bisa menyembuhkan. Menyembuhkan atas izin Allah semuanya, bisa sembuh sekarang anak saya sudah dua tahun, dan luar biasa lincahnya. Walaupun masih ada bekas patahnya, tetapi saya yakin nanti juga akan sembuh. Yang pertama bukan karena patahnya saja, tetapi bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita sehingga semuanya bisa terkendali. Itu dengan EFT. Berikutnya, yang terakhir, mohon izin jika memang masih diperbolehkan, Dr. Endah. Silahkan. Yang terakhir, Dr. Endah, yaitu mengenai pengantuan saya, yang tanggal 29 Agustus kemarin dipanggil oleh Allah. Saya terapkan EFT terhadap beliau. Ternyata, saya terapkan EFT terhadap beliau, di akhir hayatnya saya terapkan. Saya tapping, saya bantu ayat saya untuk tapping. Yang saya bisa ambil kesimpulan adalah, kesembuhan itu hanya milik Allah. Kesembuhan hanya milik Allah, dan Allah yang mau menentukan sembuh atau tidaknya. Ketika kita melakukan EFT atau tapping, yang pertama kita tahu masalahnya apa. Yang kedua adalah, kita minta ampun, terhadap kesalahan atau kilaf yang kita lakukan. Yang ketiga adalah, apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan. Ketika saya tapping kepada beliau, secara tidak langsung saya ingat, secara tidak langsung saya ingat, bahwa EFT ini, yang paling dasar adalah kita meminta ampunan, yang minta restu kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kesembuhan kita. Alhamdulillah, saya mendampingi ayah saya, ketika di akhir hayatnya, dimudahkan, dan ketika sudah dimandikan, segala macam, wajahnya tersenyum dengan sangat indah. Wallahualam disawab. Sekian mungkin dari saya, dokter Indah, tiga hal itu, sebenarnya ada lagi yang lain, cuma karena mungkin, waktu yang terbatas, saya bisa menyampaikan itu saja. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke dokter Indah. Ya, terima kasih, Mas Tri. Jadi, EFT ini bisa, di keluarga sendiri, sangat ini ya, sangat bisa terlihat, efeknya ya. Baik, terima kasih seharinya. Diskusinya kita nanti buka ya. Baik, saya akan, sekali lagi terima kasih, Mas Tri. kemudian ke praktisi kedua, Budhami. Siap, Budhami? Ya, baik. Silakan, Budhami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dokter Indah, diberikan kesempatan untuk berbagi cerita. Saya mengenal EFT, awal mulanya itu dari Pak Bambangmul. Dulu saya pernah punya emah yang akut, jadi kalau saya kumat, itu lambungnya, gasnya tinggi, sampai ke dada, sampai kalau habis minum atau makan, bisa keluar lagi. Atau apa itu namanya ya, emah yang sudah ini sekali gitu ya. Awalnya saya tidak percaya, ketika diajak, eh Mbak, ikut pelatihan, pelatihan apa sih Pak? Ini nanti saya jelasin deh, pokoknya main aja deh ke tempat saya, nanti cerita-cerita gitu. Cerita-cerita, sana ada Bu Rika sama Bu, aduh aku lupa namanya satunya lagi. Itu, Muta, Muta. Sampai loh, Laliah pun namanya. Tapi itu dia mendampi, saya itu dengan sepenuh hati gitu ya. Jadi ketika saya menceritakan, dia gali tentang emosinya saya, dia mengalir aja cerita, cerita macam-macam gitu kan ya. Nah, yang saya aneh, itu yang perutnya tadinya gendut, lebih tinggi daripada dada, yang sudah senep banget, itu berangsur-angsur pelan, hilang, 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 dan rasanya jadi plong gitu, ketika diketuk-ketuk. Dulu saya ngomongnya juga gak jelas, diketuk-ketuk aja, dibantu sama Bu Rika ya waktu itu. Diketuk-ketuk aja. Saya ngikutin aja. Dalam hati sambil dia tanya-tanya, apa bisa ya cuman ngomong-ngomong kayak gini, kok bisa gitu, kok bisa sembuhkan, kalau orang-orang kok katanya, iya. Nah, ketika saya merasakan itu, dikasih PR, katanya kalau nanti sampai di rumah, tapping sendiri, tulis masalahnya apa saja, nanti diulang lagi, diulang lagi. Saya lakukan setiap abis sholat waktu itu, dan Alhamdulillah, yang keluhan lambung saya hilang. Kemudian, kalau saya ada pekerjaan-pekerjaan yang lagi numpuk, karena banyak ya, di kantor itu kebetulan orang-orang udah banyak yang pensiun, jadi kita ketumbukan pekerjaan, itu satu-satu saya bisa selesaikan. Padahal tadinya mungkin, waktu saya lambungnya tinggi itu, karena stress, banyak tekanan gitu kan. Tapi Alhamdulillah, ketika satu persatu di tapping, itu sangat membantu. Bahkan, saya jadi lebih percaya diri, lebih bisa menguasai keadaan, karena emosionalnya terkendali itu, seperti Pak Tri bilang tadi, jadi kita bisa mengontrol, oh iya, saya harus begini, oh iya, ini yang harus keutamakan, ini yang harus didahulukan, ini nanti aja, ini yang nggak penting. Itu sudah sampai seperti itu. Dan Alhamdulillah, untuk sampai saat ini, saya bisa lebih baik lagi, lebih bisa menata, dan itu buat saya, EFT sangat bermanfaat. Itu yang pertama. Kedua, karena asik ya, lama-lama tuh, kan sambil ada di sana, ada pelatihannya, kemudian kita membantu teman kita yang baru. Kita dari awalnya nggak bisa, lama-lama kalimat-kalimat itu mengalir dengan begitunya, hingga kita seperti terlatih, seperti Allah juga memberikan gisikan bahwa, sampaikan seperti ini, sampaikan seperti ini, itu orang yang kita ajak bicara itu, jadi paham, jadi lebih mengerti, memahami bagaimana kondisi kita sebagai individu, kita sebagai makhluk sosial, seperti itu. Akhirnya, yang puncaknya saya makin yakin dengan EFT adalah, waktu acara di hotel, itu acara AIC. Saya sampai bengong-bengong, pembicaranya banyak banget, tapi aneh-aneh, yang disampaikan tuh, luar biasa, sampai saya nanya lagi, nanya lagi gitu. Waktu itu Bu Nurita kalau nggak salah bilang, Budami itu semangat sekali gitu, sampai saya akhirnya dari bangku yang belakang maju, pas terakhir di depan sekali, itu sampai saya, seandainya saya bisa satu panggung dengan mereka gitu ya. Di sini tadi ada Bu Eni, saya lihat, itu beliau salah satu pembicara terakhirnya, kemudian Bapak Dany, tapi hari ini beliau nggak hadir. Itu saya sampai terpukau, saya harus bisa seperti mereka, saya harus bisa sampai pada titik, di mana memang kita sebagai individu, memahami diri kita juga kepada Allah. Akhirnya saya ikut training dengan Pak Edy. Level 1, level 2, level 3, sampai akhirnya dapat tugas kan, kalau di level 3 itu untuk, sebagai praktisi itu untuk, melakukan terapi, baik perorangan ataupun masal. Alhamdulillah, sekarang saya juga aktif di GISA, yang mana pesertanya sangat kompleks. Yang paling sangat saya terkesan, salah satu dari mereka, ini sampel ya, satu orang mahasiswa, di salah satu universitas di Indonesia, salah satunya peserta GISA. Dari awal mulai kita sharing, dia sudah menangis, saya nggak tahu kenapa. Kenapa Mbak? Aku bingung mau cerita apa. Akhirnya saya gali, beliau aja cerita, dia tuh sangat tidak suka dengan ibunya. Kenapa? Ibu kandungnya kok sampai nggak suka. Jadi beliau ini terlalu diintervensi, jadi setiap menit harus telpon sama mamanya, harus cerita mau kemana, sama siapa, padahal sudah mahasiswa. Waktu itu mahasiswa kedokteran, semester lima. Tapi akhirnya ketika kita ajak ngobrol, kita sambil tapping, ketuk-ketuk, apa, titik-titik tertentu, sampai akhirnya beliau menyadari bahwa sebagai seorang anak, diperlakukan seperti itu, itu bukan karena ibunya tidak sayang. Hanya bentuk kasih sayang yang berbeda, yang tidak seperti kita inginkan. Sekarang mbak sudah semester lima, betul? Iya. Dulu waktu kecil, kenapa sama mama sekarang jadi sebelumnya? Mama suruh, aku suruh belajar, aku suruh les, aku kan main-main, aku pengen gini-gini. Sekarang aku merasa bebas, udah nggak deket mama, karena aku kos, tapi aku masih ditekan katanya gitu. Nah, ketika kita sampaikan bahwa orang tua itu maksudnya tidak seperti itu, itu aneh dan ajaib. 180 persen dia menyadari bahwa ketika oh, jadi aku nggak punya masalah ya. Ketika kita sampaikan bahwa seorang ibu itu memang benar-benar menyayangi dia, mencintai dia, bahwa bentuk kasih sayangnya memang seperti itu. Coba sekarang mbak pengennya kayak gimana? Aku pengennya, mama tuh nggak terlalu telepon-telepon terus gitu. Oke, kita anggap mama sudah memahami ya. Sudah satu minggu nih, mama tidak telepon. Mbak nyaman? Iya. Sudah satu bulan, mama bisa nahan tidak telepon. Mbak lebih nyaman? Iya. Sudah satu tahun, mama juga nggak telepon. Sekarang sudah dua tahun, tiga tahun, mbak nggak pernah telepon. Lebih enak? Ada yang hilang. Kenapa? Iya, berarti mama kemana? Terus dia nangis jatuh, makin kenceng. Ada gitu, dia menyadar, iya kalau aku tidak ada mama, berarti aku tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menyayangi, tidak ada yang memperhatikan. Baru dia sadar bahwa, iya saya masih butuh mama, saya pengen diomelin, mendingan saya diomelin, daripada saya nggak ada suara mama. Nggak ada suara mama, berarti mama sudah berpulang. Nggak mau, nggak mau ibu, saya nggak mau, saya minta maaf sama mama. Sampai dia seperti itu. Sampai historis minta maaf sama mama, terus dia menyadari Allah sudah memberikan yang terbaik, punya mama yang seperti itu, hingga akhirnya dia di semester lima kedokteran. Itu kadang kita sebagai ibu, mungkin ya, tanda kutipnya, emang seorang ibu kan macam-macam caranya, nyayangin anak gitu ya. Tapi anak belum tentu mau, belum tentu suka diperlakukan seperti itu. Tapi ketika kita berikan kesadaran, keseimbangan antara emosionalnya anak ini, kemudian ketemu antara fikirannya, hatinya menyatu, benang merahnya dapat, subhanallah, itu sangat indah kita merasakannya. Kalau kata dia, ibu, saya dekat sama ibu, ibu, saya mau peluk, katanya gitu. Iya, nggak apa-apa sekarang, walaupun kita berjauhan, hati kita dekat, saya bilang gitu. Akhirnya, dia mau nelfon mamanya, dan dia nggak akan bilang, mama, aku nggak mau ditelepon-telepon lagi. Tapi mama, telepon aku setiap saat mama mau. Mungkin itu, cerita dari saya. Kalau masih berapa, dapat dua menit lagi ya, Bu Winaya? Iya, satu lagi. Apa yang bisa ibu simpulkan dari, pengalaman ibu? Yang bisa saya simpulkan adalah, ketika kita, bisa mengerti memahami diri kita, bisa memahami orang lain, disitulah letaknya, bahwa setiap kebaikan, akan kembali kebaikan itu kita sendiri. Tapi ketika kita berpikiran negatif, akan kembali kita dapat hal-hal yang negatif. Maka dengan berusaha untuk mengerti memahami orang lain, mengerti memahami diri sendiri, dan senantiasa selalu berpikiran positif, dekatkan diri kepada Allah, maka Master S tidak akan bisa masuk ke dalam pikiran kita, dan kita akan tetap menjadi pribadi-pribadi yang baik. Seperti itu, Dr. Renda. Terima kasih, Bu Dami. Suatu kesimpulan yang luar biasa. Terima kasih ya, Bu Dami. Baik, kita lanjut ke trainer berikutnya. Dr. Ina. Silahkan, dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Anda. Ya, saya tadi sudah dikenalkan ya. Saya itu seorang bidang ya. Kemudian pengalaman saya, pendidikan itu memang gak di negeri, saya jadi biblia-biblia. Nah, kebetulan di Inggris itu memang normal childbirth itu betul-betul holistik ya. Sehingga mungkin saya, dasarnya adalah memang background profesi saya memang menganggap manusia itu adalah holistik. Bukan hanya fisik, tetapi psiko, sosial, culture, dan budaya gitu. Jadi, proses kehamilan, persalinan gitu. Itu semuanya itu menyusui. Bukan hanya terjadi fisik, tetapi juga ada proses emosi ikut campur. Kemudian juga spiritual, juga keyakinan yang itu ikut di dalamnya gitu. Mungkin sehingga saya, mungkin filosofi dalam profesi saya itu sudah memang holistik. Nah, kemudian dalam perjalanan dari saya, memang saya karena sebagai konsultan ya. Untuk konsultan internasional, regional Asia Tenggara ya, dan Afrika. Nah, jadi kebetulan saya juga pada saat menjadi konsultan, sering saya mengembangkan satu training ataupun pendidikan selalu tadi holistik ya. Karena memang saya filosofinya sudah holistik. Nah, dalam perjalanan, karena saya memang sebagai konsultan, kemudian juga sebagai trainer, sekaligus juga terapi ya, karena kita menolong persalinan misalkan. Tetapi saya lebih memang mengembangkan, mengembangkan suatu praktisi yang holistik gitu. Tapi saya juga dapat scholarship ke Cina ya, Guangzhou University. Nah, di situlah saya mengenal beberapa terapi komplementer. Jadi, ada misalkan apupuntur, kemudian juga macam-macam ya. Baik jamu ataupun terapi-terapi lainnya, seperti bekam dan lain-lain. Sehingga saya melihat bahwa memang, oh iya, pengaruh tadi, pengaruh holistik itu ada di dalamnya gitu ya. Kemudian saya juga, tadi ya, kebetulan saya mengenal NLP gitu. Saya ikut training NLP, kemudian juga hipnotis, kemudian juga kuantum, eksformation, kayak gitu. Jadi, itu secara kebetulan aja gitu. Tetapi kok ini saling mengait. Nah, di era COVID, karena saya tidak bisa beraktivitas, maksudnya pergi-pergitu. Tetapi kita punya, saya punya berkahnya, saya memiliki waktu yang banyak karena aktivitasnya di rumah. Sehingga sering berhubungan dengan internet. Nah, pada saat berhubungan dengan internet, maka saya mendapatkan ini, EFT. Nah, jadi saya, maka ikut workshop EFT. Jadi, saya pada saat mendengarkan workshop EFT, loko, itu saya, karena saya sudah mengembangkan pelatihan untuk akupresur, akupunktur. Jadi, pada saat ini EFT, saya langsung, langsung connect ya di saya, oh iya, luar biasa nih. Saya menyimpulkan, oh iya, EFT ini adalah komprehensif. Di mana menggabungkan, tadi akupresur, kemudian dengan hipnotis, dengan kuantum, bahkan dengan neuroscience. Oh iya, S3 saya, kebetulan waktu saya mengambil S3, saya mempelajari neuroscience di situ betapa fungsi otak itu luar biasa gitu. Sampai-sampai saya mengembangkan terapi untuk kehamilan, ya, menggunakan tadi stimulus otak. Nah, jadi dengan EFT, saya pikir gini, apa iya ya, sampai bisa menyebukkan gitu. Kalau misalkan untuk yang psikologis, oke, tetapi kalau fisik, tadinya saya kurang yakin karena apa, apa bisa ya. Tetapi, pada saat, karena COVID, jadi saya selalu, ini ya, apa namanya, tidak langsung, tetapi pakai HP. Oke, tapi, ini pertama, testimoni pertama, nah ini yang luar biasa, karena saya bertemu dengan klien yang kanker. Kanker sudah stadium keempat, dia sudah diangkat, mamenya, buah dadanya, kemudian juga payudaranya sudah diangkat, kemudian dapat chemoterapi berkali-kali, dan akhirnya ternyata sel kanker masih banyak aja, dan sekarang kondisinya sedang bengkak, tangannya bengkak. Nah, akhirnya saya coba, saya coba dengan EFT, nah, karena saya praktekkan nih, pengen tahu. Nah, yang luar biasa, hanya nggak sampai satu jam, itu bengkaknya tuh mengempes, nah itu mungkin yang buat saya sangat surprise. It's what, jadi betul-betul bekerja, ini betul, kempes itunya, tangannya, iya, jadi yang tangannya bengkak, itu jadi mengecil. Nah, itu mungkin, kemudian dia punya keluhan, tidak bisa tidur, jadi selama ini memang tidak bisa tidur, sehingga saya pikir, lah, kondisi ini yang sangat melemahkan dirinya, gitu, padahal kanker itu kan daya tahan tubuh harus bagus. Jadi, akhirnya saya hanya berikan nih, apa namanya, tapping, yang tadinya tidak bisa tidur, hanya tidur sebentar, jam 2-an, kemudian tidur. Ini tiba-tiba sesudah madrig, sesudah terapi, dia bisa tidur dan les sampai pagi. Dan pagi akhirnya fresh, nah disitulah, sampai sekarang dia bisa tidur, kemudian saya hancurkan untuk lakukan itu, jika dia punya gejala segala macam. Tapi pada saat dia, jadi di kantornya dia mengerjakan itu, tetapi pada saat dirinya tidak mampu menguasai emosi, jadi sampai jantungnya ini lagi, kemudian ada terasa apa ya, jantung, kemudian apa, akhirnya saya bimbing lagi, ke ini lagi, EFT lagi. Nah, sekarang, alhamdulillah, oh ya, karena COVID ini ternyata dokternya itu tidak praktek, jadi rumah sakit juga tutup waktu itu, cimbangat. Jadi, akhirnya saya lakukan EFT, oke, bukan hanya untuk gejala, tetapi juga untuk kankernya. Alhamdulillah, ternyata hasil labnya, sel kankernya itu sudah tidak ada lagi, kemudian fungsi-fungsi tadinya, jantungnya, kemudian hatinya, itu ternyata normal gitu. Nah, ini yang luar biasa, akhirnya yang bersangkutan sekarang terapi sendiri bisa, walaupun tadi mengikuti aja titik-titik itu. Nah, itu mungkin yang pertama, klien pertama. Kemudian yang kedua, yang HNV. HNV ini adalah merupakan kasus yang sulit ya, benda ya, ini kan, ini sarap, kemudian harus operasi gitu. Sehingga saya, pada saat saya terapi, saya kurang yakin, waduh, ini HNV, ini kan sarap dan tulang, apalagi tulangnya dia bergerak-gerak terus. Tetapi, karena saya memang ingin mengimplementasikan EFT, yaudah, oke, sekarang mau kita coba. Satu jam dicoba lagi, itu gejala HNV-nya hilang. Jadi, yang bergerak itu nggak ada. Akhirnya saya coba, saya selalu praktekan. Dia praktekan untuk mengambil sesuatu, tidak ada gejala lagi, dan sampai sekarang ini oke. Itu sungai normal, yang itu di situ mungkin saya. Akhirnya, pasien yang ketiga, pasien yang ketiga adalah jantungnya, jadi dia tidak bisa, jadi sesak, sesak. Gangguan penampasan, tetapi saya melihat pasti jantungnya, karena dia setiap naik tangga, baru satu aja udah sesak gitu. Satu sesak, ini kenapa ya? Akhirnya udah deh, Bu, insya Allah kita gunakan itu EFT. Satu jam kemudian, setelah terapi, subhanallah, sesaknya hilang. Akhirnya saya suruh naik tangga, kan itu lebih berat. Naik tangga, satu, dua, ternyata tidak ada gejala apa-apa. Nah, itulah di situ, akhirnya yang bersangkutan juga, kok badan saya terasa enak gitu. Nah, itu subhanallah. Akhirnya saya mulai, luar biasa, tapi saya karena tadi punya background ya tadi, itu sangat make sense gitu menurut saya. Karena apa? Ya, karena dari pikiran itu, itu mempengaruhi hormonal, kerja jantung, kerja apa. Jadi, saya langsung mengkaitkan semua. Jadi, ya, bekerja untuk tubuh, apalagi spiritualnya. Pengalaman ketiga itu adalah membersihkan emosi negatif dulu gitu. Karena saya setujunya, siapa? Jerry itu, bahwa sakit itu adalah karena ketidakseimbangan energi. Negatif, ya, membuat sakit gitu. Jadi, oh iya, betul. Jadi, saya ini kan, oh iya, kebanyakan yang sakit itu adalah karena ada emosi negatif. Tereksplor, akhirnya setelah emosi negatifnya di-clearkan, maka tappingnya luar biasa sangat cepat gitu ya. Kemudian, ada yang itu, apa namanya, asma. Asma dari kecil, itu luar biasa, asmanya berat, tapi yang bersangkutan sudah tau, jadi sudah bawa segala macam. Nah, pada saat COVID itu, asmanya berat banget karena dia dari Bandung pindah ke Jakarta, berarti situasi juga berubah. Dan pekerjaan tambah berubah, karena ini di Camp Q, ya. Ya, pekerjaannya kan sangat over. Sehingga pada saat konsultasi ke saya, dia sedang migren, yang berat, kemudian flu, yang berat. Saya, waduh, ini kan ini banget ya. Tapi saya kasihan, emang anak muda. Ternyata, dia tidak sampai setengah jam, itu sembuh. Sembuh, flu-nya sembuh, migrennya hilang, dan yang bersangkutan juga. Karena dia punya masalah, masalah pribadi, yaitu yang, apa namanya, mau nikah tapi akhirnya hilang. Ternyata itunya juga jadi, saya sekaligus ini terapi itu akhirnya dia, tadinya nggak bisa move on, sekarang kayaknya dia udah tenang gitu ya. Dan sampai sekarang saya kontak, ternyata tidak ini lagi, mas Manya. Dan satu lagi ada yang, oke, udah ya, selesai ya. Satu lagi ada yang jantung. Oke. Ada lagi yang jantung, kalau itu, rekan saya juga, itu sudah, apa namanya, fungsi jantungnya adalah didianustik 50% dari hasil di KG, kemudian di sana. Jadi harus operatif, karena minta bantuan, kemudian saya juga, oh ya, coba. Dan saya menggunakan tadi ya, imajinering, saya menggunakan imajinering. Hanya satu kali, akhirnya malamnya, tadinya nggak bisa tidur, akhirnya tidur pulas, besoknya udah bisa, malah udah bisa badminton katanya. Jadi, bisa olahraga, dan itu semangat Allah, berarti fungsi jantungnya sudah mulai berfungsi lagi gitu ya. Nah, itu mungkin, jadi, nah, ternyata betul-betul memang luar biasa ya. Karena memang tadi antara pikiran, emosi, dan tubuh itu saling berkoordinasi, sehingga dengan, tadi dengan titik-titik akupressor yang terpilih ya. Karena saya memang belajar akupressor, akupuntur, jadi sementara IST ini adalah tujuh titik yang memang pilihannya, itu dan luar biasa. Karena emosinya disentuh, dan spiritualnya disentuh, sehingga itulah yang membuat semuanya menjadi harmonisasinya sangat. Termasuk, oh ya, cucu saya kan baru melahir kan ya, itu juga sempat. Saat hamil, tiga bulan, itu rumah sakit sampai bingung, dokternya bingung, idannya bingung, karena di tiga bulan itu kok perutnya jadi kayak besar gitu, kayak besar, padahal hamilnya masih kecil. Saya kaget, saya terpikir, aduh ini kemungkinan kan kontraksi kan takutnya abortus, keguguran. Akhirnya saya udah langsung, karena saya sedang baru mempelajari IST, jadi saya langsung lakukan IST, ketuk, berapa menit saja udah oke, jadi yang perutnya kontraksi besar itu ya udah mampis lagi, jadi tidak. Subhanallah itu luar biasa. Mungkin itu ya. Baik, dokter Ina. Ya, jadi tadi kesimpulannya harmonisasi dari semua dimensi ya, spiritual, fisik, emosi, dan mental. Baik, terima kasih dok. Ya, ya kita lanjut ke Pak Kadek. Ya, dokter. Selamat malam Pak Kadek. Mana sih kuda? Jam berapa ini di Bali Pak Kadek? Udah jam 9 seberapa, bu? Baik, silahkan Pak Kadek. Gimana pengalaman-pengalaman Pak Kadek? Ya, saya dulu bermukim sekitar 15 tahun di Jerman. Jadi saya biasa dengan temperatur di bawah nol. Ternyata sekarang saya kembali di Bali, saya suka kedinginan. Kan aneh. Kemudian ketika saya ikut seminarnya Pak Edy, saya di-tapping, saya buka jaket. Saya itu datang ke seminar, pakai jaket, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Terus jaket dibuka, sepatu sama Bu Aceh disembunyikan di ruangan sebelah. Ternyata saya enggak apa-apa, itu enggak kedinginan, sampai lupa, sampai akhirnya lupa dengan sepatu, lupa bahwa saya tadi pakai kaos kaki. Jadi sejak pertama saya sudah bisa, apa namanya ya, sembuh atau sehat dengan EFT. Kemudian pulang dari seminar, dari Denpasar ke desa saya, itu kalau malam selalu ada kabut. Sambil setir mobil, saya tapping mata saya, jadi satu tangan tapping, satu tangan pegang setir, itu saya merasa lebih terang. Jadi yang terakhir itu, saya akhirnya ikut level 2, 3, 4 langsung tuh, beruntun. Jadi saya langsung sampai trainer saat itu. Kemudian semua masalah yang saya hadapi itu, karena saya memang hidup sendiri hanya dengan hewan, itu saya lakukan, saya ingat masalahnya, kemudian saya lakukan tapping selesai. Saya pernah harus operasi hernia, karena saya tidak ada yang mengantar, saya tidak boleh operasi, kemudian ya terpaksa. Saya relaksasi dengan tapping, sampai sekarang saya belum operasi, tapi tidak ada masalah. Kemudian saya itu sebenarnya ikut dengan satu yayasan. Yayasan itu suka bantu-bantu tukang sapu jalan, orang yang dirisa yang kurang, yang agak miskin, gitu ya. Jadi saya itu bantu yang mereka suka sakit kepala dan mau berhenti merokok. Pada saat COVID mulai di kota saya, di Singaraja, ada seorang perawat yang takut sekali datang ke saya, mengatakan, bukan datang, dia WA saya, karena barusan dia mengantar orang yang terpapar COVID, tapi tidak pakai APD lengkap, karena APD belum datang. Kemudian kemarinnya, baru saja diajarin remote kinesiologi. Saya coba itu, terus saya pastikan dia tidak kena COVID. Ternyata tiga hari, swabnya keluar, dia tidak kena COVID. Jadi perawat itu berterima kasih, dan kemudian saya ajarkan shortcut itu untuk menambah imunnya dan ketukan pada timus. Saya pikir EFD itu makin dipakai makin nikmat, gitu. Itu saja, Bu. Sudah bisa sharing ke Nakes, ya, untuk bisa meningkatkan imun mereka, ya. Ya. Apa yang Pak Kadik bisa simpulkan dari EFD? Makin dipakai, makin nikmat, Bu. Dulunya kan ragu, apa benar bisa, nih. Kita coba saja. Ternyata iya, 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 gitu. Tapi harus yakin, Bu, bahwa, jadi sekarang saya bisa tapping itu tanpa setup, Bu. Saya pikirkan itu, oh harus begini, langsung saya tapping. Tidak pakai setup dulu. Oke. Dan itu, bagus. Baik, baik. Ya, makasih Pak Kadik. Sama-sama, Bu. Baik, kita lanjut ke Dr. Agus. Selamat malam, dok. Baik, Assalamualaikum. Selamat malam, semuanya. Waalaikumsalam. Ya. Ya, bagaimana, dokter? Ya. Baik. Silahkan, dok, untuk seringnya. Baik, Pak, Bapak, Ibu sekalian. Mungkin saya yang terakhir paling kali, ya. Habis ini Dr. Agnes, habis masih ada. Dr. Agnes sama Bu Cici. Oh, masih ada dua, ya. Baik. Waktunya terbatas, ya. Jadi, saya kenal EFT ini sudah cukup lama sebenarnya, 7 tahun yang lalu, ya. Itu pun karena saya dulu itu praktisi di kesehatan, dipakai senam pernawasan dulu, sampai banyak melatih orang dulu. Tapi setelah suatu saat saya di toko buku Brand Media, ada pada, saya lupa di toko bukunya itu, tapi ada salah satu buku, di situ judulnya itu The Miracle of Touch, kalau nggak salah. Nah, di situ lah saya ketemu Pak Edi. Habis itu saya tanya gimana saya bisa ikut pelatihan. Kenapa pakai tangan jari-jari saja sudah pendekatannya luar biasa, ya. Akhirnya, saya ikut pelatihan, kemudian setelah itu saya sadar bahwa kalau pakai yang model senam pernawasan itu kan kebanyakan kan di bawah, di bawah pusar untuk menyalurkan energi, ya. Itu rupanya bermasalah kalau nanti kemasukan jin dan setelah penyala. Ini saya belajar sama Master Edi, ya. Terima kasih. Jadi, habis itu saya nekunin, waktu itu saya setelah hijrah di Jakarta tahun 2012, 2013 saya sudah, karena saya punya setting di, saya kan masih suatu karyawan, suatu perusahaan, apa namanya, dari Thailand, ya. Jadi, men-setting bagaimana waktu itu hal yang baru bagi di perusahaan. Dan saya memang enggak, belum ada model lah. Modelnya belum ada. Jadi, saya harus menciptakan model. Nah, Alhamdulillah, setelah saya ikut terap, apa namanya, level 1, 2, 3, itulah di situ saya bisa banyak kreativitas yang muncul dari situ. Meskipun itu saya masih saya pakai sendiri. Dan untuk keluarga, ya. Nah, dalam seiring perjalanan, kemudian tahun 2014 atau tahun 2015, saya pakai teknik yang terkenal, itu WBC, ya. Working Belief Change, ya. Nanti, insya Allah, di, apa namanya, waktu nanti IAC, ya. Ini di belakang saya, ini ada backdrop-nya IAC tahun tanggal 3 dan 4, nanti. Jadi, kalau yang belum itu, silahkan, luar biasa. Jadi, itu, waktu itu, tim saya ini, ya, keyakinannya rendah banget, gitu. Tapi setelah, waktu itu ada annual meeting pertama kali, itu saya lakukan itu, Alhamdulillah, dia punya keyakinan baru. Karena ini hal baru semua yang, kalau saya maaf, kalau boleh, saya dipertenakan, ya, dipertenakan industri bebek, ya. Bebek, tapi banyak skalahnya. Bukan, bukan hanya puluhan ekor, apa, ratusan ekor. Tapi sudah di atas 200-300 ribu lebih, lah, gitu. Jadi, perlu, jadi, banyak, gitu loh. Dalam waktu singkat, bisa banyak, gitu loh. Dari yang kecil, sedikit, langsung meloncat. Nah, ini perlu ada keyakinan baru waktu itu. Akhirnya, saya kumpulin, kemudian kita tapping bareng-bareng untuk meningkatkan perhormen dia, dan itu melihat di dinding, bahwa itulah nanti masa depan dia, gitu loh. Ya, Alhamdulillah. Sekarang saya ikuti, saya punya anak buah banyak yang loyal, dan apa yang dulu kita jadikan, lima tahun yang lalu, itu semuanya terjadi semua. Dan Alhamdulillah, sekarang agak enteng, makanya kenapa satu tahun, dua tahun ini, saya baru mulai incas lagi ke EFT, dan itu luar biasa. Jadi, itu untuk, untuk di company itu, untuk kinerja, saya sudah membuktikan. Nah, ini Alhamdulillah. Saya terima kasih sama Allah, kemudian pada Pak Edi, yang menurunkan ilmu ini. Dan kemudian aplikasi terutama untuk keluarga juga bagus, ya. Jadi, kalau sekarang, saya tiap pagi, tapping bareng sama istri, apa yang harus dilakukan hari ini, juga untuk set awal, dan kita menerima keadaan sebelum-sebelumnya, dan bagaimana kita melalui hari-hari ini, misalkan itu dan seterusnya. Dan kemudian yang kemarin, yang ketiga, dengan masyarakat. Karena saya komunitasnya peternak, itu waktu awal-awal itu, apa namanya, berapa tahun yang lalu, itu komunitas, banyak kan perokok rata-rata, kalau orang terah, ya. Itu udah, saya uji nyali aja, untuk terapi langsung yang perokok. Dari 10 orang itu, Alhamdulillah semuanya sudah bebas rokok. Dari situlah saya mulai memberanikan diri untuk, apa namanya, kalau ada bisa, ataupun yang membutuhkan, mulai bisa counseling. Tapi saya yang belum buka, karena saya masih karyawan, saya masih belum. Tapi setelah ada GISA ini, saya lebih terfokus lagi, karena pasiennya sudah seluruh Indonesia, sekarang adanya pandemi ini, Jadi Alhamdulillah, dikasih sarana. Jadi kemarin dari Jayapura, apa namanya, sakit lambung, sudah kronis ya, tahapnya sudah sampai menggelembung gitu ya, termasuk kadang-kadang, sudah bermasalah lah, sampai pernawasannya terganggu. Alhamdulillah hanya setengah jam saja, langsung dia keluar begitu ya, semacam gas gitu, dan dia lega 100 persen, terima kasih sama kita padahal, itu sudah tidak, sebenarnya dokter aja sudah angkat tangan gitu, itu yang pertama itu. Yang kedua, ada pasien COVID juga, jadi ini menarik. Jadi tapping ini kan sederhana, hanya titik-titik ini ya, titik di alis mata, di samping, di bawah mata, di bawah hidung, di bawah mulut, kemudian di selang-selangka, kemudian di bawah ketia, ini yang tujuh, yang short cut ya, tapi itu sederhana, sederhana banget, tapi kalau dilakukan rutin, itu jadi luar biasa, itu yang makanya the miracle of touch-nya itu betul-betul bisa teruji. Nah kemarin ada pasien COVID, saya nggak tahu kalau itu awalnya COVID, awalnya di positif, dia di rapid test positif, akhirnya dia isolasi. saya isolasi, pas itu saya dapat pasien itu dari kisah sebenarnya, itu orang serang-serang kan, kemudian dia mengeluhnya sakit kepala, sama apa namanya, mual-mual gitu ya, seperti itu, kemudian kita tapping, Alhamdulillah ya, selama setengah jam, satu jam selesai, udah enakan gitu loh. Nah kemudian, lima hari kemudian, dia WA saya lagi gitu loh, minta dibantu lagi terapi. Kenapa? Karena penciumannya nggak bisa sama sekali. Tidak ada sensory penciumannya. Karena itu kan hasil swab-nya kan belum keluar. Nah kalau kayak gitu, berarti kan ada gejala-gejala hampir mendekati, perkiraan saya 100%, dia pasti swab-nya ada menjurus ke situ. Walaupun belum waktu, hari kelima itu belum tahu. Nah setelah, setelah kita terapi, dia mencium, apa namanya, pakai minyak kayu putih, itu Alhamdulillah, bisa langsung, Alhamdulillah kok cepat banget dia bisa mencium. Padahal saya udah lima hari nggak merasakan penciuman gitu, katanya gitu. Nah setelah beberapa hari kemudian, dia swab-nya memang positif, dia isolasi mandiri, tapi sudah posisinya sudah sehat. Itu untuk COVID, saya punya pengalaman itu. Begitu juga yang di rumah. Di rumah pernah positif, dari istri saya, positif di rapid ya, karena itu waktu itu acak ada di kampung ini, ada random ya, karena kebetulan saya RT di situ, jadi random, eh, istri saya positif tuh, lalunya. Nah kemudian, karena besok pagi mau di swab, udah saya hajar habis dengan EFT, Bismillah, untuk menaikkan level imunitas, supaya swab-nya negatif. Tapi dengan, apa namanya, ya ada izin Allah. Jadi serah, kita serahkan kepada Allah. Alhamdulillah, butuh traping, udah nggak ada masalah kan, memang masih fit ya. Dan kemudian di isolasi, seminggu baru muncul hasil swab-nya negatif. Jadi itu pengalaman yang luar biasa untuk terapi. Dan kemudian, yang berikutnya adalah masalah kreativitas. Jadi, meskipun saya udah di atas 50, begitu ya, itu seperti dokter Ina juga, oh, senang belajar gitu. Nah ini, yang dulu, apa namanya, oh, udah sering baca, sekarang dimunculkan lagi, kifat suka membaca lagi. gitu, jadi akhirnya, bisa bikin karya-karya, begitu ya, yang mungkin tidak, dulunya tidak menyangka bisa seperti ini. Jadi dengan EFB ini memang bisa membuka mental block kita, supaya kita jauh bisa melejit kapasitas pola pikir kita, pola hidup kita, pola makan kita bisa lebih teratur, terutama masalah kesisipinan, ya, kalau bagi saya. Jadi ini yang saya rasakan, dokter Indah, jadi apa namanya, tidak usah, apa namanya, sungkan lagi, EFT ini sebagai, apa namanya, ya, hidup kita. Atau bahasa saya itu, tapping is my life. Jadi tiap hari harus pakai tapping. Jadi saya juga, yang berikutnya adalah, tapping ini tidak hanya bisa untuk manusia, tapi juga untuk hewan. Saya pernah juga bikin tips dengan kucing ya. Saya punya kucing, termasuk yang mau melahirkan, saya tapping. Betul, dokter Indah, tadi kan manusia ya, kalau saya tadi, waktu proses melahirkan kucing, itu saya mengamatin, gitu loh. Jadi dia kesulitan loh. Tapi begitu kita tapping, dia tenang gitu, tanpa pendaraan sama sekali. Dan lancar. Durasinya, biasanya lama, jadi cepat. Itu saya mati, biasanya kan galak tuh kucing, kalau pas, nggak mau diganggung. Padahal itu kucing liar, Bu Endah, dokter. Kucing liar, saya nggak pelihara di luar, kucing liar, dia tiba-tiba datang gitu ya, kita kasih makan, kadang-kadang di luar. Pada kenamanya kontak batin ya, dia mau melahirkan, itu manggil kita. Kita pada saat tidur, dari luar tapi ya, kan kita pager kan, nggak boleh masuk kan, kalau yang liar kan. Itu manggil-manggil kita. Oh, rupanya dia mau melahirkan. Akhirnya kita siapin dos, betul, kita taruh di situ, kemudian saya tapping, dengan tenangnya, dia ngikuti aja, arahan kita gitu loh, tanpa perlawanan memang, kalau Iwan. Nah ini, jadi amazing banget, saya dapat pengetahuan, pembelajaran bahwa, tidak hanya manusia aja, bisa di tapping, tapi hewan pun bisa. Termasuk yang di rumah, yang saya punya juga, apa namanya, ada masalah dulu, dengan, apa namanya, telinganya atau apa, saya tapping, seperti kita pelakukan, seperti pakai kata-kata, akhir masih positif aja, kamu kucing yang hebat, kamu kucing sehat, gitu-gitu aja, sudah, Alhamdulillah, mungkin silahkan nanti, yang ingin, apa namanya, belajar, ayo kita bareng-bareng belajar, kalau yang sudah, karena kan banyak, kemarin ada pasien, yang sudah level 3, tapi karena gak pernah digunakan, seperti saya kan, udah lama, ini ayo kita, belajar lagi, atau mengulang, memang EFT ini, harus kita mengulang pelajarannya, karena, dengan kebersamaan ini, tentu kita jauh lebih, bisa memaami, karena EFT sederhana, tapi kadang-kadang kita sepelekan, anunya apa namanya, praktiknya, makanya kalau ada kebersamaan, seperti ini, kita jadi tahu, termasuk tadi ada pertanyaan, apa bisa dia, untuk terapi langsung, seperti terapi yang lain, disuntuh, wah, itu gak bisa, itu awalnya begitu, tapi karena masa pandemi, ya kita harus pakai jarak, ya pakai WA call, atau pakai zoom, seperti ini, ya, ataupun malah namanya surugit, saya kenal surugit, itu waktu anak saya di Turki, ya, pakai surugit, waktu itu ada, dia sakit demam, pakai surugit, ya Alhamdulillah, dia cerita, waktu itu kan gak ada, seperti kita, WA call ya, adanya, itu tahun 2013, 2015, itu anak saya di sana, itu kita pakai Skype, pakai Skype, sama, kita tapping, waktu itu, dia pasti kelas, ya Alhamdulillah, itu dokter indah, jadi, apa namanya, di EFT ini, memang, dipakai, bisa dipakai, dimanapun juga, dengan situasi apapun juga, termasuk manusia dan hewan, silahkan, bagi yang belum gabung, bisa join, atau nanti ikut seminarnya, saya akan lebih memahami, ya, don't miss it, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, terima kasih, dokter Agus, ya, kita beralih, ke dokter Agnes, selamat malam dok, Selamat malam, dokter Enda, selamat malam, Bapak Ibu, iya, ini dokter masih praktek, suara saya cukup terdengar jelas, dokter, cukup, 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 oke, baik, salam sehat, sukses, bahagia, oke, pertemukan, nama saya Agnes, latar belakang saya, dari, kedokteran, dan juga, dari, psikologi, ya, saya lulusan Universitas Indonesia, angkatan, 90, ya, jadi, lumayan ya, sudah, berumur, tapi, tetap berjiwa muda, tetap terus belajar, ya, oke, Bapak Ibu, saya tidak akan lagi, menggunakan waktu ini, untuk, memberikan testimoni, tentang pengalaman saya, dengan EFT, itu saya pribadi, karena sudah pernah saya, sampaikan di, seminar-seminar sebelumnya, dan juga, sudah saya bukukan, ya, pandemi ini, ternyata, memberikan berkah, yang luar biasa, ya, saya punya banyak waktu, untuk menulis, saya bisa, sebentar lagi, bisa menerbitkan, lima buku, dengan salah satu bukunya, khusus, di EFT, ya, dan, juga, ternyata, apa yang saya khawatirkan, di awal, yaitu, tentang, hulus, ya, tentang, bagaimana, kita yang bekerja di rumah sakit, sementara, apakah awam itu, takut untuk datang ke rumah sakit, sehingga, mempengaruhi, penghasilan, para, tenaga kesehatan, ya, ternyata, itulah bagaimana, kita ditantang, untuk mengaplikasikan, semua ilmu, yang telah kita pelajari, dan salah satunya, ya, bagaimana, keyakinan kita, terhadap EFT, di masa pandemi ini, ternyata, penghasilan saya, tidak berkurang, jadi, tidak seperti yang saya khawatirkan di awal, tidak berkurang, itu kan aneh, bin ajaib, ya, oke, itu satu hal yang simple, ya, hal yang simple, karena saya orangnya kan simple, dan juga, lebih karena pragmatis, ya, tidak suka, yang belit-belit, seperti itu, nah, oke, saya sekarang akan gunakan waktu, untuk sharing, pasien, saja, nah, karena saya, praktek, di rumah sakit, Tusrada, dan juga, di Bogor Senior Hospital, yang khusus, untuk merawat pasien lansia, kita tahu, yang namanya, lansia itu kan, pasti, mereka punya problem fisik juga, dan, jika, secara psikologis bermasalah, itu, kemungkinan besar, dari mudanya, sudah bermasalah, jadi, jadi, bisa dibayangkan, yang di, refer ke kita, adalah, pasien-pasien lansia, dengan, keluhan, penyakit kronis, ya, satu hal yang menarik, yang, satu kasus saja, saya angkat, karena kasus ini menarik, bagi saya, ya, seorang lansia, ibu berusia, 85 tahun, ya, sudah 14 tahun, menyerita, akan nyeri, nyeri di, ya, simptomnya adalah, nyeri cenak-cenok, di sekitar dubur, ya, ya, beliau ini, menderita, hemoroid, sejak, atau ambien, ya, semenjak gadis, nah, jadi, sudah 14 tahun ini, beliau, mengeluhkan, hal yang sama, gitu, jadi, sudah berkeliling, ke semua dokter, sudah berulang kali, masuk ke rumah sakit, ya, pindah-pindah, bahkan, sudah berkeliling, orang pintar, ya, karena, beliau juga, sepertinya, tertarik dengan, hal-hal yang berbau, magis, gitu, ya, saya mendengarkan kisahnya, ini juga, ya, di awal, bagaimana kita, bisa, tidak, tidak terbawa, gitu, ya, oleh, cerita pasien, ya, cerita pasiennya, ini kan, sudah 14 tahun, nyeri cenak-cenok di dubur, jadi, membuat, beliau tidak nafsu makan, dan, tidak bisa tidur, ya, dan, kemudian, harus di kursi roda selama 14 tahun, ya, kemudian, beliau mengatakan bahwa ini penyebabnya, adalah, karena, eh, gangguan kuasa kegelapan, ya, beliau mengatakan, oh, pada saat saya mau menjual tanah saya, senilai 14 miliar, ya, di daerah Gatosu Broto, 14 tahun yang lalu, ya, kemudian, kemudian, kuasa kegelapan itu, membuat suami saya meninggal dunia, ya, antara, saya bisa, yang namanya, berbicara dengan, kuasa kegelapan itu, di mana, dikatakan bahwa, jin itu, orang, berbicara dengan dia, nah, di sini kan, kita sebagai profesional, ya, ya, kami sebagai profesional, tentunya kan, segalanya mengandalkan pada, evidence base, ya, hal-hal yang berbasis pada ilmiah, nah, ini bagaimana kita, dengan komunikasi terapetik, menggunakan EFT ini, untuk menemukan, core belief-nya, dari, si ibu tadi, nah, ternyata, bagaimana penggalian, jadi tidak mungkin, ya, namanya EFT itu, terapi tunggal, ya, dalam rumah sakit, karena komunikasi pun, sudah merupakan sebuah terapi, maka kita menyebutnya, komunikasi terapetik, oke, sehubungan dengan EFT ini, kayak saya agak, di luar, pasien tadi, kita, di forum komunikasi, dari, psikolog klinis, rumah sakit di Indonesia, ya, baru-baru ini, sudah menyelenggarakan, batch keempat, ya, bagaimana kita mempromosikan EFT, kepada seluruh, psikolog klinis, yang berpraktik, di rumah sakit di seluruh Indonesia, karena memang, EFT ini adalah, salah satu terapi, dengan evident base, yang sangat nyata, dimana, kita sebagai, profesional, ya, dan juga, sebagai ilmuwan, semuanya, harus, mengandalkan terapi, yang evident base, ya, jadi, tidak bisa, yang mengandalkan hal-hal, yang tidak berbasis ilmiah, nah, jadi, Bapak-Ibu tidak, perlu khawatir, ya, bagi Bapak-Ibu yang, belum, pernah, berkenalan, atau belajar dengan EFT, ya, tidak perlu khawatir, ya, walaupun, para praktisi EFT itu, tidak semuanya, berlatar, belakang, tenaga kesehatan, ya, tapi, secara, keilmuan, EFT ini, saya garansi, dan kami garansikan, sudah, evident base, dimana, banyak sekali jurnal, maupun penelitian-penelitian, yang sudah menulis, tentang, keefektifan dari, EFT ini, baik untuk, penyakit fisik, maupun, mental, emosional, nah, itu yang, mau saya sampaikan, nah, kembali kepada, kasus lansia tadi, ya, bagaimana, kita sebagai profesional, tidak, larut, atau tidak digiring, oleh cerita, yang disampaikan oleh, pasien, tapi, kita bisa menemukan, core-nya, jadi, core belief-nya, ternyata, hanya karena, beliau, itu, merasa, kecewa, merasa marah, dengan, anak, sulungnya, yang, bercerai, kemudian, menikah lagi, menikah lagi, dengan, suami, yang tidak, menurut beliau, sombong, seperti itu, ya, nah, ini kan di luar, jadi, ketika, beliau datang kan selalu dengan rombongan, ya, karena kan memang, salah satu, orang pemerintah, yang terpandang, gitu ya, apalagi, figur-figur, figur otoritas, jadi, kalau datang, terus keluarga, gitu, dengan anak-anaknya, anaknya, profesi anaknya, ada yang dokter, ada yang pengacara, gitu ya, jadi, saya bingung juga, nih, kok, untuk apa, gitu ya, kok selama 14 tahun, keluarga yang, memang, yang sudah sangat profesional, itu kok tidak bisa, gitu loh, menemukan, apa sih, penyebab, ibu saya ini, menderita selama 14 tahun, gitu ya, dan ternyata penyebabnya sangat simpel, jadi, kemarahan terpendam, ya, yang beliau simpan selama 14 tahun ini, karena putri sulungnya menikah lagi, dan nikahnya nikah siri, ya, bercerai dengan suaminya yang pertama, ya, seorang dosen IPB, ya, kemudian menikah lagi, gitu, jadi, ya beliau, tidak, tidak inilah, tidak merestui penikahan tersebut, nah, namun kan hal ini, tidak pernah beliau komunikasikan, bahkan, yang bersangkutan sendiri, si anak itu kan, tidak tahu apa-apa, juga, anak-anaknya yang lain, adakah hal ini, sangat simpel, nah, itulah, bagaimana komunikasi terapetik ini, bisa, membantu, klien, atau pasien, untuk menemukan, core belief-nya, karena core belief dari si, ibu tadi ini adalah, saya belum sukses ini, ya, kalau anak-anak saya, belum sukses, ya, sementara definisi suksesnya, menurut beliau adalah, definisi sukses, ya, anak-anaknya, ya, harus, tergolong, menikah, dengan, orang baik-baik, ya, nah, itu kan sangat subjektif, ya, definisi kesuksesan, menurut, si individu yang bersangkutan, sementara, dia tidak pernah, mengkomunikasikan, hal tersebut, ya, jadi, yang dikomunikasikan oleh, beliau adalah, rasa nyerinya, ya, nyeri yang kita namakan, dengan gangguan somatoform, jadi, nyeri bermanifestasi, di cenat-cenat, di dubur, sehingga kan, mengacaukan, atau misleading, ya, misleading, dokter bedah lah, tiba-tiba, oh iya, perlu dilaser katanya, oke, jadi, berbagai macam terapi, yang sifatnya fisik itu, sudah dilakukan, dan tentunya kan, menghabiskan, waktu dan biaya, sampai akhirnya ya, bagaimana beliau, kita, saya ajarkan, untuk bisa menerima, ya, mengikhlaskan, dan kemudian, memasrahkan, dan juga, terutama, bagaimana, cerita beliau selama ini, ya, demi, membuat si putri sulung itu, bertobat gitu ya, tapi kan sudah, yang namanya, menyusahkan, atau membuat penderitaan, bagi anak-anaknya yang lain, gitu, jadi, ya, disinilah, peran anaknya, yang, sayang sama beliau, ya, itu sangat penting, ya, jadi bagaimana, mama, demi kakak, demi mbak kita, yang satu itu, tapi kan, yang repot kan, kita semua, kita kan sayang sama mama, 14 tahun loh, kita dibuat repot, hanya karena ternyata, mama tidak merestui, pernikahan, kakak kita, kakak sulung kita, nah, eh, ternyata hal simpel itu ya, bisa dibuat drama gitu, bisa didramatisir, menjadi, hal yang sangat kompleks, gitu loh, ya, jadi, tantangan kita sebagai terapis, ya, bukan, membuat hal yang simpel menjadi, atau hal yang sudah kompleks, menjadi tambah kompleks, ya, tapi membuat hal yang kompleks, menjadi simpel, seperti itu, nah, tentunya, itu membutuhkan, jam terbang, kepekaan, empati, dan juga, komunikasi, terapetik, oke, saya rasa, sekian saja dari saya, terima kasih, dokter, apa yang dokter bisa simpulkan dok? ya, yang saya simpulkan adalah, EFT ini, sudah tidak perlu dilakukan lagi, karena dia adalah, suatu terapi, yang evidence based, ya, jadi, segeralah, bagi yang belum pernah, belajar EFT, untuk segera, belajar, mengaplikasikan, dan membuat, berguna, bagi diri sendiri, dan juga, bagi masyarakat luas. Baik, terima kasih, dokter Agnes, ya, dan dokter Agnes ini, juga, untuk ke dirinya sendiri, pengalamannya, luar biasa, ya dok, nanti kalau ada, satu event sendiri, kita bisa dengar juga, dari, sharing dokter Agnes, bagaimana, mempergunakan EFT ini, untuk, kesehatan beliau, ya, dokter Agnes, selain dokter umum, juga, seorang psikolog, jadi, EFT ini, sebenarnya, caba, masuknya di psikologi, ya dok, ya sekarang. Iya, jadi awalnya begini, dokter Enda, jadi awalnya kan, memang saya praktisi, aku puntur, ya kan, memang saya kenang, dengan, dengan metode terapi, yang bersifat holistik, ya itu kan, sudah saya utarakan, dalam buku, autobiografi saya, namun, namun kemudian, ini karena, masalah teknikal, aja ya, karena, bagi tenaga kesehatan, juga tentunya, tahu kan, ada permenkes, yang mengatakan, bahwa, EFT itu, tidak boleh, untuk dua jenis, jadi, kalau tidak mau, kita harus memilih, akhirnya saya memilih, karena saya, full time di rumah sakit, akhirnya saya memilih, STR sebagai psikolog klinis, walaupun, secara keaklian, ya saya bisa, gitu, tapi, memang untuk peraturan, pemerintah, hubungan dengan, surat izin praktik, gitu loh. Iya, jadi sebagai psikolog, ya yang dikenakan. Baik, terima kasih, dokter Agnes, atas pengalamannya, atas serinya, ya, baik, itu dari, sharing dari, para trainer, jadi, certified, EFT trainer, sekarang kita coba dengar, dari salah satu, peserta, yang rajin sekali, hadir di acara ICOD ini, Bu Cici. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Kedengaran, Kedengaran. Bu Cici di padang, ya, posisi ya. Iya, Bu Dokter Enda. Iya, gimana Bu? Ibu sendiri sudah, ambil, ini, apa namanya? Level 1, level 2. Oh, sudah level 1, level 2 ya. Baik. Gimana Bu, Ibu ada pengalaman apa ini, terkait dengan EFT? Iya, terima kasih Ibu. Saya kenalnya EFT itu, sejak 11 tahunnya lalu. Oke. Ketika tahun 2009, itu gempa, pas 30 September 2009, gempa di kota Padang. Oh, gempa Padang ya. Saya belajarnya, tapping ini, ketika itu, untuk, apa, trauma, trauma healing, cuman. Jadi, ketika kami seharian pelatihan, itu diorientasinya lebih ke trauma healing, dan banyak menyembuhkan traumatik anak-anak, terus orang tua yang kejepit kakinya, dan segala macamnya, banyak itu, se, kota Padang, sampai saya ke Pariaman, itu selama 3 bulan, sampai Desember 2009 itu. saya sebagai relawan dari Basnas. Alhamdulillah, cuman saya tidak begitu maksimal ya, kalau saya tahu, setelah saya ikut level 1, level 2, begitu dahsatnya EFT, kena tidak pelajari dulu. Dulu, trainersnya ada yang mengajak, untuk ikut training di Jakarta, biayanya 7 juta. Kaget saya, 7 juta. Aduh, kata saya, belum lagi biaya ke Jakartanya, gitu kan. Tidak jadi ikut training di sana, gitu. Terus, saya amalkan, cuman saya kan tidak tahu, tidak pernah diceritakan, kalau kita lakukan 12 kali sehari, itu akan maksimal hasilnya. Saya bila sakit, bila ada yang sakit, anak atau teman, saya terapi. cuman waktu itu, saya tidak tahu seroget. Kalau tahu, mungkin banyak yang saya bantu. Kemudian, saya amalkan, ketika tahun 2000, saya sebenarnya dari 2007, sudah mengelola umroh. konsennya 2012, saya sudah mulai berani memberikan materi manasik langsung kepada jemaah. Waktu itu saya desain materi manasiknya itu agak lama, agak banyak. Karena saya ingin, kita ketahui bahwa umroh itu adalah ibadah spiritual yang sangat luar biasa. Banyak kejadian-kejadian aneh, kalau seandainya orangnya tidak suci dan tidak ikhlas. Nah, jadi saya ngajak dari awal membersihkan jemaah itu hati nuraninya sebelum berangkat. Jadi, mabur dulu sebelum berangkat. Jadi, itu temanya. Dan, kita lakukan tapping-taping itu. Alhamdulillah, sejak saya lakukan terapi itu, mereka setiap manasik itu sampai 16 kali kurikulum yang saya berikan, setiap hari itu selalu saya sisihkan waktu untuk menteri mereka. Dan Alhamdulillah, beliau pada umumnya sehat, jarang sakit di tanah suci, terus tidak ada yang bertengkar, dan tidak ada yang hilang lagi. Dulu pernah beberapa kali kejadian yang hilang, ada yang apa, pokok-kokompa edinya. Itu, kedahsatan dari tapping ini. Kemudian, pengalaman saya, ketika kawan kita ada di Asati yang sakit, COVID-19, bulan Maret yang lalu, beliau saya tiap hari, saya studio call, saya tapping, saya kasih afirmasi, dan harapan-harapan, tapi kan saya sekali sehari saja tapping, jadi tidak maksimal hasilnya. Nah, ketika saya sedang sakit ini, corona ini, awalnya itu, sebenarnya tanggal 12 September yang lalu, kan ada acara jelajah negeriku Asati, saya kan sibuk itu ngurusin suami sakit. suami sedang sakit, saya taping, dan saya konsultasi sama Master Edi, lalu saya katakan, saya coba taping suami, waktu itu suami swap negatif, gitu kan. Kemudian, saya, tanggal 14 ke Bukit Tinggi, anak saya yang bujang ini nomor 2, dia kan tahap akhir kuliah, pergi ke kampus, mau konsultasi sama dosen, dan anak saya ini, kebetulan ketua IMM ya, Kota Padang, dia karena aktivis juga, kadang begadang sama kawan-kawannya, pulang udah malam, terus, tak taunya sakit, itu setelah tanggal 14 dia sakit, gitu. Saya taping, terus, pada tanggal 16 itu, dia semakin puncak, panas sekali, dia bilang, berasa, apa, indera penciumannya, dan indera rasanya hilang, gitu, katanya, oh ini saya udah punya pirasan, gak enak nih, terus, kami diskusi, kami isolasi, dia bedakan kamarnya, cuman, karena dia belum paham, taping kan, saya yang, taping, IFT ya, ke dia, saya langsung, akhirnya ya, pindah ke saya, jadi kemungkinan itu, sekitar tanggal 17, saya udah mulai demam, panas, amat, dan saya, pas tanggal 19, itu, saya ikut level 1, level 2, 20, itu saya sudah sakit, jadi, Alhamdulillah, karena ikut, saya terus terapi, itu, Alhamdulillah, ya, memang, awalnya, agak letih, gitu, males, selera makan hilang, gimana, tidak ada terasa, sampai saat ini, masih batu, terus, hidung penciuman, belum maksimal ya, sudah mulai, kemarin, saya maka, ini suka, ini, kasih, kai putih, di masker, kadang, tidak terasa, bautnya, sekarang, sudah mulai, gitu, jadi, sudah, sudah usahakan, lebih banyak, gitu, tappingnya, gitu, jadi, kalau seandainya, waktu saya tahu, betul, 12 kali, minimal, supaya kita sehat, mungkin, saya sudah dari dulu, amalkannya, jadi, Alhamdulillah, sejak, ikut aktif, di seminar-seminar, EFT, sejak, ada, icon talks, dan semacamnya itu, saya, Gisa, sudah, empat kali ikut, Alhamdulillah, banyak ngajak, kawan-kawan, dan saat ini, malam ini, saya bersyukur, pada Allah, mungkin Allah, memberikan penyakit, ini, pada saya, supaya bisa, memberikan risalah, kepada kawan-kawan saya, di Asati, atau di kawan-kawan, di Travel Umroh, dan saya, akan bisa, mengajak, karena, pada saat ini, situasi, ekonomi kita, yang, sangat, luar biasa, terutama, dari kawan-kawan, Travel, apalagi, Umroh, itu, pada umumnya, mereka, semua, beralih, usaha, dan saya, lihat tadi, dari 90, sampai 99, tadi, itu, banyak kawan-kawan, dari Travel Umroh, dan dari, ada, ada, ada beberapa orang, Alhamdulillah, saya terharu, saya berharap, karena, kebetulan, saya coba, amalkan kemarin ini, luar biasa, ada kawan kita, Asati, itu, Master Edi, tahu sekali, pernah kami makan, di, restorannya, nama restoran, kebangkatis, Master Edi, di situ, pemiliknya adalah, Ayu Yuna, ketua, Asjati, Bangka Blitung, beliau, hari Jumat itu, kemarin, mengadakan, ada acara, pernikahan, di restoran itu, sudah menghias, indah, dan ada pesta, di tamannya, ada hiasan-hiasan, tak tahu hari hujan, lebat sekali, terus dia panik, dia bilang, aduh, ini, gimana nih hujan, lebat sekali, belum, bisa mulai nih, katanya, terus saya bilang, coba, karate cok, kata saya, apa itu karate cok, tekan-tekan itu, kayak orang tarate, terus, saya tulis, kata-katanya, ya Tuhan, ya maha agung, ya maha besar, engkau yang menciptakan hujan, engkau pula lah yang, akan, memahafiskan hujan, ya Tuhan, dia kan kebetulan, bukan muslim ya, saya bacakan, tuliskan, sesuai keyakinan dia, ternyata, 7 orang dia, melakukan itu, saya kaget juga, saya melakukan, sholat hajat sebelumnya, saya lakukan hal yang sama, Allah, wa akbar, luar biasa, hujan itu pindah ke padang, sayang, wah luar biasa sekali, kenapa kok tiba di padang, hujannya, ayo, kata saya, aduh, ini hauni, katanya, aduh, begitulah, saya yakin, bahasa, energi itu, magnet itu, sangat kuat, dan saya pernah, melakukan, taping, untuk orang yang, sedang sakit, sekarat di, namanya, apa namanya, Bangladesh, saya kenal, sama, anaknya di, Arab, gitu, dan Alhamdulillah, dia ceritakan, hanya nama, saya ingat, Master Edi bilang, kalau hanya nama saja, kita bisa men-typing orangnya, saya tidak tahu itu sholat, tapi saya typing, saya bayangkan, saya bacakan namanya, ternyata itu sholat, saya tidak belajar itu, sholat, tapi saya berlakukan, saya lakukan, karena saya yakin, itu bisa, gitu, energinya sampai, padahal ketika itu, saya tidak tahu sholat, kemudian, pengalaman selanjutnya, saya, dengan anak, Alhamdulillah, saya jujur, saat ini, tidak minum, obat-obat kimia, anak saya yang makan, obat kimia, saya paling, terakhir ya, karena agak kuat, ini batuk, ini yang baru, obat kimia yang saya makan, karena, saya memalas, makan obat dari dulu, jadi, paling, waktu damam, pertama kali itu, saya makan, panadol saja, setelah itu, taping-taping saja, berarti, yang kata Pak Kade, tidak ada, apa, tapingnya, tidak pakai, apa dulu, set up dulu, karena sakit ya, langsung saja, yang nomor satu, pokoknya, saya taping saja, istipar-istipar, istipar saja, tidak ucapkan, gitu, karena, keadaan panas sekali, dan, tidak konsentrasi, untuk menghasanakan, tapping idealnya, gitu, lalu, ketika sudah tenang, baru kita lakukan, nafasnya, semuanya, sesuai dengan, prosedur, yang diajarkan, Alhamdulillah, saya, mulai, kuat, dan, ketika ikut, training itu kan, sebenarnya level satu itu, sudah, mulai agak baik, ragu-ragu, saya, apa, benar, saya sakit, COVID, karena, genus terapi itu, maka, secara ini, ya, kita, pahami, bahwa, saya, dan anak, memang, COVID-19. Kemudian, saya, ingin menyampaikan, terakhir, saya, yakin, bahwa, dengan EFT, kalau kita semua, mengamalkannya, dan melaksanakannya, kita sehat, keluarga kita sehat, lalu kita, kita ajarkan orang, sekitar kita, lingkungan kita, maka lingkungan kita, juga sehat, kemudian, kalau semua, melakukannya itu, maka, parisata juga, sehat, parisata sehat, maka, Indonesia juga, akan sehat, Indonesia sehat, maka, WNI, akan bisa, umroh, dengan, diterima oleh, Arab Saudi, itu harapan saya, dan saya, yakin, dan saya, mohon, kepada kawan-kawan, yang travel, umroh, dan travel, Asati, yang banyak hadir ini, marilah, sama-sama, bersama kita, amalkan, dan sama-sama, belajar, dan mengamalkan, dan menyebarkan, ke seluruh, Indonesia, dan saya, sedang berimpi, sedang berusaha, untuk komunikasi, melalui, kawan-kawan, yang dekat, di, paling dekat, dengan, Arab Saudi, dan kita, berharap, itu akan ditularkan, ke luar negeri, bukan hanya, di Indonesia saja, hanya demikian, tesimuni saya, mendobudahan, harapan, dan cita kita semua, di, kabulkan Allah, di jabal Allah, dan dimudahkannya, amin, ya, rahmat Allah, amin, ya, rahmat Allah, amin, makasih, bu Cici, semoga, kesehatannya, semakin, meningkat ya, dengan, ini juga, sudah mulai membaik, nanti semakin, optimal, kesehatannya, juga semua keluarga, ya, terima kasih, bu Cici, salva kila, ya, baik, bapak, ibu sekalian, demikianlah, testimoni, dari para, trainer, dan bu Cici sendiri, yang sudah level 1, dan level 2, saya, akan menjawab, beberapa pertanyaan chat dulu, nanti kalau itu kita diskusi lagi, pertama, dari Pak Edi Junaidi, kalau tapping, pengetukan, bisa dilakukan oleh orang lain, ke kita kah? Bisa Pak? Bisa, bisa kita sendiri yang mengetuk, bisa orang lain yang mengetukkan, ya, tapi lebih nyaman tentunya, kalau kita sendiri yang, mengetuk, jari apa, titik-titik aku puntur itu, begitu ya, Pak Junaidi, Pak Edi Junaidi, kemudian, ini ada pertanyaan dari Pak Putu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, ERT, bisa buat mata yang kering, ya, ini, coba, Dr. Agus, bisa bantu menjawab, Dr. Agus? Ya, baik. Ya, Pak Putu, untuk mata kering, itu, insya Allah, bisa, tinggal, nanti, apa namanya, Bapak harus bisa mengungkapkan, emosi apa, di balik, mata kering itu, jadi kalau mata, sebenarnya, kan hanya ini saja, titik-titik ini saja, kecemasan-kecemasan apa, Bapak yang alami, sambil Bapak berdialog, sendiri, nanti insya Allah, kalau Bapak sudah mengakui, apa yang Bapak rasakan, pertama, kenapa, Bapak terjadi mata kering, kemudian, Bapak memilih, untuk menjadi normal kembali, atas izin Allah, ya, kalau beragama muslim, kita berdoa kepada Allah, dan kemudian, yang ketiga, kita berdoa kepada Allah, jadi, kalau mata kering, atau kita kabur, di sini cukup, satu titik ini, tapi kalau ingin, lebih lengkap, memang semua titik ya, pertama, set up di sini, ya, set up, Bismillahirrahmanirrahim, itu ya, ya Allah, mata saya kering, Bapak, sebutkan nanti, harus digali informasinya, jadi, saya punya, kalau saya biasanya, terapi klien, itu ada link, namanya, pohon emosi, jadi, jadi, di situ, bisa ketahuan, apa namanya, yang melingkupi itu, tidak hanya sekedar mata kering saja, mungkin, barangkali, apa yang pernah Bapak, lihat ya, kemudian, Bapak, pernah, rasakan sebelumnya, atau, perasaan-perasaan, apa yang melingkupi itu, emosi-emosinya, ada namanya, body chart ya, di situ, itu, Bapak, nanti akan, tergali dengan, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan kemudian, apa yang Bapak harapkan, dengan, mata tersebut, jadi, kita, harus menggali, masalah seperti Dr. Anes tadi itu, itu, berkaitan semua, dengan, peristiwa-peristiwa sebelumnya, biasanya, kalau itu, apa Bapak, mohon maaf, misalkan, melihat hal-hal yang kurang, berkenan, misalkan, nah itu, kita memaafkan diri sendiri, sama, di mata, terutama, apa, langsung dengan Allah SWT, misalkan gitu, Pak, jadi, itu nanti kita gali, Pak, jadi Bapak, lihat di, biasanya kalau terapis, modelnya macam-macam ya, langsung, tapi, hanya sekolumit mata kering, itu memang, apa namanya, perlu digali lagi, informasinya, supaya tuntas, ya, tapi kalau hanya sekali-sekali, ya Bapak, lakukan aja ini, ya Allah, saat ini saya, mata kering, mungkin diakibatkan oleh, sebutkan Bapak, mungkin melihat hal-hal yang kurang berkenan, ataupun, apa namanya, sakit apa, Bapak, melingkupi, yang disitu, selain itu, sakit apa, sebutkan, kemudian, Ya Allah, aku memilih, mulai saat ini, kau angkat penyakitku, Ya Allah, atas izinmu, ya, dan saya berdamai dengan negara ini, kalau saya banyak salah dengan mataku, aku mohon maaf, saya menolimi diriku sendiri, ya, setelah nafas, lepas, gitu Pak, insya Allah, nanti langsung, kalau itu terapi yang langsung ya, langsung ke tujuan mata, tapi kalau pengen tadi, yang disebut, 12 kali, tadi itu, yang, itu memang, bagusnya, 7 titik ya, jadi, ini karate chop, pertama kali pembukaan, tadi itu, kemudian, 1 titik dialis, kemudian dikening, di mata, selamat matanya, ini titik kecemasan ya, kemudian di bawah hidung, di bawah mulut, kemudian di tulang selangka, dan di setiap, jadi nanti hubungi terapisnya Pak, itu, itu terapisnya, karena, tinggal, Pak nanti, bisa, bisa, apa namanya, konsultasi langsung, mungkin sementara itu, karena hanya sekolumit, mata kering saja, ya, terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab Pak, ya, jadi, polanya, ada, mekanismenya, Pak Putu, segala sesuatu, yang muncul, di, visi kita, itu adalah, merupakan, akibat dari, ketidakseimbangan, NSC, di dalam tubuh kita, ketidakseimbangan, emosi, dan mental kita, nah, itu yang harus dicari, sampai, akar masalahnya, biasanya, sambil ngobrol, kita akan, cari, kemudian itulah, yang di tapping, gitu ya Pak Putu, Pak Putu, mungkin, saya biasanya tanya, Bapak pernah merasakan apa, di situ, biasanya kalau kering, rasa marah, biasanya, marah yang luap, gitu, yang sering, itu biasanya, itu melingkupi, tapi, harus ada, menggali pertanyaan, lebih lanjutan, tidak hanya sekedar mata kering, itunya uniknya EFT, jadi, menggali sampai akar-akarnya, bahkan masa lalu, masa kecil, ya, gitu, Pak Pak, kan ya, gitu dokter, enak, ya, bahkan saya pernah, pengalaman, itu bukan mata kering, tapi mata yang kabur, yang nggak bisa ngelihat, jadi, tinggal, apa, hanya 80%, eh, 80% tidaknya, jadi tinggal, 2 ya, 2, 20% itu, dengan tapping, hanya sebentar saja, ya tadi, karena, tereksplor, ya, jadi, dia bisa lihat kerang lagi, gitu, itu subhanallah, Masya Allah, ya, Makasih, waktu itu, memang, ya, nggak bisa melihat, tapi, ternyata, dengan tapping, baru, satu putaran, baru satu putaran, ternyata, dari 8 itu, yang tadinya, 2 hanya melihat, akhirnya, dia bisa melihat, dengan jelas, kemudian, ditambah dengan ini, apa namanya, dengan gamut, jadi, nol, jadi, betul-betul, bisa melihat semuanya, jadi, nggak ada, halangan lagi, baik, terima kasih, Dr. Ina, Dr. Agus, kita ke, beralih ke, chat berikutnya, Bu Fitanur, Habsia, ingin, apakah bisa diajari, tappingnya sekarang, Ibu, tadi sebenarnya, secara garis besar, sudah diajarkan, oleh Dr. Agus, tapi, karena waktu, kita tidak, kelihatan tidak bisa, sharing pada hari ini, tapi, Ibu bisa hadir, nanti di, acara Gisa ya, nanti diumumkan, oleh, Bu Nurita, di situ akan diajari, lebih detail, dan Ibu bisa, ngobrol, lebih banyak lagi, dengan para praktisi kami, oke, iya, kemudian, itu Gisa nanti, hari Sabtu, kalau tidak salah, Sabtu ini ya, Sabtu ya, baik, baik, Bu Fitanur, nanti hari Sabtu, coba, sudah masuk di, ini, sudah masuk di, Bu Fitanur, sudah tidak ada, Bu Fitanur, kalau belum ada di grup, nanti, silakan hubungi admin ya, di sini sudah dicantumkan, oleh, Bu Aceh, untuk admin, segera hubungi admin, ya, kemudian, saya baca lagi, izin live, ah, dari, Bu Yati, kalau tapping untuk anak autis, apakah bisa dilakukan oleh orang tuanya, berapa kali sehari, oke, Dr. Agnes masih ada, bisa bantu dok, ya, oke, tadi pertanyaannya apa, maaf, Dr. Endah, tapping untuk anak autis, apakah bisa dilakukan oleh orang tuanya, ya, ya, tentu saja bisa, asal orang tuanya, pertama, kita harus, core belief dari orang tuanya dulu ya, jadi pertama, bagaimana kita menyebut anak kita autis, itu kan sudah sebuah judgment ya, dan apakah, orang tuanya bisa menerima, keadaan anaknya, jadi pertama-tama yang saya, lakukan adalah, kita, menerapi orang tuanya dulu, kalau orang tuanya sudah bisa menerima, keadaan anaknya, nah, barulah kita ajarkan, tapping kepada orang lain, berarti orang tua dulu yang, di tapping ya, karena untuk anak berkebutuhan khusus itu, masalah pada penerimaan ya, yang saya lihat, penerimaan dari orang tua, dan juga tuntutan dari orang tua pada anaknya, dan juga judgment dari orang tua, dan juga dari lingkungan kepada anaknya, padahal anak-anak berkebutuhan khusus itu, mereka memiliki yang namanya, bakat yang memang berbeda, jadi memang, penanganannya memang berbeda, tidak bisa diperlakukan dengan norma, untuk orang yang normal seperti itu, tapi bukan berarti mereka abnormal, bukan, hanya mereka tahap evolusinya, justru sudah lebih cepat, dibandingkan kita-kita yang normal, seperti itu, itu penerimaan saya yang terakhir, jadi bagaimana, kita mengedukasi dulu, kepada orang tua, untuk bisa menerima, bahwa anaknya itu adalah, suatu berkah gitu ya, bukan kutukan, seperti itu, bagaimana dia bisa, setelah dia bisa menerima kondisi anaknya, barulah dia kemudian, bisa melihat, kekuatan tersembunyi, atau potensi tersembunyi, dalam diri anaknya, nah, barulah kita lakukan, terapi-terapi, tapping kepada si anak. Oke, baik, makasih dok, Bu Yati ya, sudah cukup ya, oke, saya cek lagi chatnya, Bu Vita sudah ya, oke, silahkan Bu Vita sudah join, baik, Bu Popot, kemarin saudara spupu saya, ketika tidur, gigi palsunya, dan sekaligus kawatnya tertelan, tapi sudah dibawa ke RSEM, mohon bagaimana, bu Popot bisa lebih dijelaskan, Bu Popot, bagaimana akan, ini akan dioperasi ya, ya, oke, dokter Ina bisa bantu jawab dok, mungkin ini ya, karena prinsip dari, apa, EFT itu, kita itu kan, membuat, tadi, emosi kita menjadi positif, kemudian juga, jiwa kita juga menjadi positif, maka itu menjadi, kekuatan ya, energi, sehingga, mensinergiskan, energi yang ada di tubuh kita, ya, melalui, titik-titik tadi, nah, insya Allah, kalau misalkan kita yakin, makanya tadi betul yang Bu Agnes bilang, kita akan bisa melakukan afirmasi positif, jika kita ada keyakinan, gitu, jadi, jika kita ada keyakinan, insya Allah lakukan, misalkan dengan tepi, dan itu akan bekerja, gitu, jadi, dilakukan memang yang bisa ya, karena dengan, misalkan tadi dia tahu, maka itu bisa dilakukan, contoh misalkan saya pernah, melakukan, ada yang, apa ya, misalkan, yang tadinya, dia itu ada, bukan alat, tadi bukan alat ya, tapi karena saya yakin, kemudian, saya, berikan keyakinan orang itu, dan orang itu, setelah yakin bahwa, kan, energinya itu bisa, bisa bersinergi ya, dengan tubuhnya, akhirnya yang bersambutan melakukan, dan itu bisa, bisa bekerja, intinya bagaimana kita membuat, seseorang itu yakin, sehingga dia bisa melakukan, afirmasi positif, kalau dia bisa melakukan, afirmasi positif, maka, dalam tappingnya, titik-titik yang aku buntur itu, itu bekerjanya, luar biasa, ya, karena, ini saya juga mencoba kan kemarin, waktu, cucu saya, sung sang, di diagnosis, bahwa, hasil USG, sung sang, maka, saya mengajarkan ke, ibunya, yakinkan, bahwa, semua itu bisa bergerak, dengan, kekuatan tadi ya, kekuatan yang di atas, jika, atas izinnya, itu pasti bisa, tapi, kita juga harmoniskan dengan, titik-titik aku buntur itu, sehingga, energinya, bisa di, koordinasikan, kemudian, lakukan afirmasi, kemudian, Alhamdulillah, berapa kali tapping, dua, ya, dua kali, bayinya sudah, berputar, kepala, bahkan, nih, kemarin, saya malah mencoba, hal yang, tadinya, saya juga, enggak, 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 kapan, karena orang tua mungkin punya keinginan, dia memilih, memilih tanggalnya, karena dengan alasan, misalkan, ayahnya biar ada di rumah, dan bisa, bisa hadir, saya coba, ajak bayinya, untuk berkomunikasi, kemudian, melakukan bahwa, tadi, mau tanggal, 27, gitu, kemudian, karena, ayahnya biar ada, hadir semua, dan dimudahkan, kemudian, ini masih yang sumusang tadi, ternyata, sungan Allah, itu terjadi, kemarin, 27, itu lahir, dan lahirnya itu, di saat, ayahnya sudah, baru pulang ke rumah, terasa, ngulesnya, kemudian, apa, langsung, dan, persalinannya lancar, dan mudah, tanpa nyeri, bahkan, jamnya juga, itu sangat efektif, jadi, di luar perhitungan, itu bekerjanya luar biasa, jadi, pada saat komunikasi, itu kita melibatkan, bagaimana, karena, yang berhubungan adalah rahimnya, panggulnya, maka itu dinyatakan, rahim, kemudian panggul, ayo kita berkoordinasi, maka seperti tadi juga, silakan, misalkan, kalau ketelan, berarti silakan, saluran pencernaan, atau ke apa, bagian mana, untuk berkoordinasi, untuk meneluarkan, benda itu, benda itu, dengan caramu, maksudnya, bisa dikeluarkan lewat pencernaan, maksudnya, ke bawah, ke faces, atau, misalkan, dikeluarkan lewat muntah, gitu, itu silakan, jadi, di sini, mungkin kita, harus, yakin, tadi, afirmasi positif, sehingga, tubuh itu bisa, berfungsi, dengan, sendirinya, karena, tadi, titik-titik itu, bisa membantu, mengkoordinasikan, dan, Alhamdulillah, memang, saya selama terapi ini, juga, selalu, memang, tidak langsung, saya surogen, bahkan, imaginary, imaginary itu, kita tidak berhubungan, tetapi, kita mengimajinasikan, dan, subhanallah, itu luar biasa, ya, dan itu, evident-based, memang, saya setuju dengan, Bu Agnes, sebetulnya, EFT ini, kenapa saya yakin, karena, evident-based-nya itu, semua menunjang, itu, semua menunjang, baik secara psiko, neurobiologi, kemudian, juga secara, apa, neuroscience, kemudian, juga, dari, elektromagnetik, gitu ya, itu, semuanya, evidencenya ada, gitu, sehingga, nanti, bagaimana, kita mengkombinasikan, dalam EFT ini, dengan, menggunakan, kekuatan titik, akupuntur yang utama, tetapi, kita, mengaktifkan, energi-energi tadi, karena memang, itulah, merupakan, evidence, tinggal kita, bagaimana, mengimplementasikannya, sebetulnya, bagaimana kita, mengimplementasikannya, itu, subhanallah, luar biasa ya, banyak hal yang, miracle, betul, memang miracle, ya, jadi insyaallah, silahkan, kalau misalkan ini, tapi, harus yakin memang, karena, kalau, tidak ada keyakinan, afirmasi positifnya, kurang, dan juga, energinya kurang, karena ini adalah, energi satu dengan yang lain, saling, saling berinteraksi, ya, itu yang paling penting, ya, baik, makasih dokter Ina, kemudian, Pak Marianto, silahkan tadi, raise hand ya, silahkan Pak, ini kita, sudah jam, 9.22, kita usahakan, 9.30 selesai ya, baik, masih ada tiga pertanyaan, Pak Marianto, silahkan raise hand, ya, terima kasih, Bu Enda, ya, ini sangat menarik sekali, dan, saya pribadi, mengucapkan terima kasih, atas kegiatan ini, kemudian, terima kasih juga, kepada praktisi, yang telah menyampaikan, beberapa pengalamannya, menyangkut dengan, typing, EFT ini, ada beberapa pertanyaan, yang ingin saya, sampaikan, menyangkut dengan hal ini, mungkin yang pertama, dari pengalaman-pengalaman, para praktisi tadi itu, tentang typing itu, apakah, titik-titiknya itu, mengetuk, tujuh titik yang, sesuai dengan, pelajaran di GISA itu, atau ada tambahan, titik-titik yang lainnya, itu, mungkin yang pertama, yang kedua, masalah afirmasi ini, kalau kita, untuk peribadi, untuk diri sendiri, mungkin, karena kita baru juga, begitu, jadi, untuk mengafirmasikan ini, untuk mengucapkan, mengungkapkan kata-kata itu, agak kesulitan juga, ini, Bu Enda, jadi, bagaimana, kira-kira, langkahnya, untuk bisa, mengafirmasikan itu, menghilangkan, negatif, dan menimbulkan yang positif, gitu, kemudian, yang terakhir, sebagaimana, yang disampaikan oleh, Pak Agus tadi, kalau, dengan praktisi, mungkin bisa, digali informasi-informasi, karena, kata Pak Agus, sebagaimana, kata Pak Agus tadi, ada, keterkaitan, antara penyakit, yang kita derita sekarang, dengan pengalaman-pengalaman, yang telah lalu, gitu, jadi, bagaimana, kita secara pribadi, typing sendiri, bagaimana, kita menentukan, penyakit kita, atau menghubungkan, penyakit yang kita derita itu, dengan masa lalu, yang pernah kita alami, karena, saya tahu, masa lalu kita itu, mungkin banyak itu, masalah-masalah, gitu kan, jadi, bagaimana, kita bisa menghubungkan, antara masalah, itu, dengan, penyakit yang dirita sekarang, terima kasih, Ibu Enda, mohon penjelasannya, baik, Mas Tri, bisa tolong dibantu, Pak Marianto, terima kasih, Pak Marianto ya, yang pertama, pertanyaannya, Mbak Renda, pertanyaannya, apakah, tadi, titik-titik itu, cukup tujuh, atau bisa lebih, yang kedua adalah, afirmasi positifnya, seperti apa, yang ketiga, adalah, bagaimana, pengalaman, atau kejadian-kejadian, masa lalu, itu berpengaruh, kepada fisik kita, dan bagaimana, menggalinya, intinya begitu. Oke, yang pertama, cukup di, tujuh titik itu saja, sudah sangat luar biasa, ya, karena, dari sekian banyak, yang memang saya tangani, dengan tujuh titik ini, tanpa, tambahan yang lain, itu sudah bisa mengurangi efek, atau sudah bisa mengurangi, dari, permakasalahan klien, ya, di samping, ada titik-titik yang lain, tapi, saya paling seringnya, memang tujuh titik ini saja, karena, kalau yang, pemula-pemula, mereka, keseringan, rupa, atau ribet, dengan, titik-titik yang lainnya, gitu, itu yang pertama, berikutnya, yang kedua, mengenai afirmasi, saya ini mencontoh, Mas Heri, ini Mas Heri Susilo, mungkin masih ada, atau tidak, saya juga, kenapaan tahu, tadi ada Mas Heri, pertama, memang, saya pun juga belajar EFT, agak ribet, mengenai ucapannya ini, saya jadi mikir, ya, tetapi, ketika dijelaskan, oleh Mas Heri, Mas, ini sudah kayak, anak kecil saja, Mas, ya, ya Allah, kalau saya kemungkinan, ya Allah ya, khususnya nyutupan, ya Allah, sudah kayak curhat saja, ya, jadi, terkadang kita kalau pikirin, kata-katanya apa, jadi, mentok, itu kalau yang pertama-tama, tapi ketika kita, curhat saja sama Allah, masalahnya apa, apa yang kita mohonkan, penyebabnya itu apa, diungkapkan saja, ya, seperti halnya kita, kecil, atau kita pada saat, dulu kecil, ya, curhat sama Mama, curhat sama Bapak, ya, curhat sama Ayah Ibu kita, seperti itu saja, begitu, lalu tadi, pertanyaan yang terakhir, ini ya, Pak, apakah, pengalaman-pengalaman masa lalu, itu berpengaruh, dan bagaimana menggalinya? mengenai menggalinya, saya afirmasikan, jika memang, ya, di, apa, di afirmasinya, jika memang, sakit, saya irni, karena masalah saya, mengenai, PC, saya mohon ampun, saya mohon, saya ikhlas, saya sabar, saya mohon ampun, atas apa yang sudah saya lakukan, jika memang, bukan ini, ya Allah, tunjukkanlah, ya, nanti insya Allah, pasti akan ditunjukkan, atau akan dimunculkan, buah momen tertentu, sehingga, akan mengingatkan kita terhadap, hal-hal yang pernah kita lakukan, jadi, sekali lagi, jika memang, kita gak tahu itu masalahnya apa, ucapkanlah, ya Allah, saya gak tahu ini karena apa, kalau ketika misalnya muncul, atau misalnya kita sudah ingat, oh, apakah ini ya, bilang sekali sama Allah, ya Allah, jika memang, ya, sakit saya ini, karena, hal yang saya pernah lakukan, mengenai, ABC, saya mohon ampun, ya Allah, ya ampunilah dosa saya, ya Allah, dan, mohonkanlah, agar, diri saya, semakin sehat, semakin sehat, tapi jika memang, bukan hal ini ya Allah, tunjukkanlah, ya, apa yang bisa saya perbaiki, dari kesalahan saya, seperti itu, terendah, ya, makasih Masri, Pak Marianto, Pak Marianto sudah ikut EFT? Sudah, kemarin sama Bu Dami, oh, Benda, oh ya, oh sahabat ini ya, sebagai, tapi belum ikut kursusnya ya? Belum, belum Benda, baik, jadi, ya, saran kami untuk ikut, apa, kursusnya, tapi kalau Bapak sudah dilatih oleh praktisi, silahkan melatih, lebih, lebih sering, nah, tadi, yang betul yang Pak Tri katakan, kalau Bapak belum dilatih, maka yang paling gampang adalah, seperti anak kecil saja, ya, kemudian untuk menggali, terkait dengan masa lalu, ya, itu nanti, seperti ada sesuatu yang tertubung dengan kejadian yang sebelumnya. Nah, hal ini tentu saja membutuhkan keahlian, kalau itu menghubungkan dengan kejadian-kejadian yang sangat, yang sudah berlangsung lalu, apalagi itu sudah lama, dan biasanya memang harus dilakukan oleh kami, para praktisi yang sudah certified. Jadi, Pak Marianto, tetap semangat untuk melakukan EFT, tadi ya Pak ya, yang penting sering, dengan kalimat-kalimat yang sederhana, yang Bapak mampu, nah, sewaktu kami sarankan, kedepannya adalah Bapak ikut sertifikasi, untuk bisa lebih dalam lagi, bisa lebih menggali lagi, bisa lebih untuk diri sendiri, dan bisa untuk orang lain. Gitu ya Pak ya, cukup ya. Baik. Ya, baik, makasih. Ini dari Bu Irma, pemula kira-kira harus berapa kali latihan tapping, agar terasa berkurangnya gejala yang dirasakan. Saya sudah pernah coba perasaan biasa-biasa saja. Baik, Bu Irma, silakan Bu Dami bisa dibantu, Bu Irma. Ya, silakan Bu Dami. Bentar. Suaranya bentrok. Ya, bagaimana dok? Tadi pertanyaannya, kalau untuk pemula, kira-kira harus berapa kali latihan tapping, agar terasa berkurangnya gejala, karena saya sudah coba, masih biasa-biasa saja. Baik, Ibu. untuk pemula, apabila sakitnya sangat berat, itu disarankan untuk 12 kali. Kenapa 12 kali? Kita pengulangan-pengulangan, karena mungkin kalau sakitnya berat, masalahnya sangat banyak. Jadi, nanti Ibu bisa bikin catatan, buat judul-judul yang akan kita selesaikan permasalahannya. Nanti setiap ada waktu luang, dalam satu hari 12 kali, itu diselesaikan satu-satu. Tapi bila 12 kali terlalu banyak, saya kerja misalnya. Setiap habis sholat, bisa. Jadi, satu hari lima kali. Sebenarnya jumlah berapa kalinya itu tidak penting, tapi bagaimana kesadaran kita untuk membangun atau membangkitkan kesadaran untuk bagaimana berpikiran positif. Ketika kita berpikiran positif, InsyaAllah, setiap permasalahan itu akan bisa diselesaikan. Mungkin dari saya seperti itu. Yang penting Ibu jaga emosionalnya, sambungkan antara pikiran, hati, dengan tubuh kita, semua bersinergi. InsyaAllah, kalau sudah seperti itu, kita serahkan kepada Allah. Seperti tadi Mas Tri bilang, udah kayak anak kecil aja, ikhlas pasrah, yang penting pada Allah disampaikan semua cerita. jangan bilang siapa-siapa, sama Allah aja. InsyaAllah dikasih sembuh. Mungkin dari saya seperti itu. Makasih Ibu Wenda. Sama-sama. Sama-sama. Ya, jadi, lebih banyak latihan, ya, kemudian yakin, dan, berserah kepada Allah ya, yang maha menyembuhkan. Baik, ini terakhir Pak Rahmat. Dari Pak Rahmat, Assalamualaikum. Mau tanya gigi geraham sebelah kiri bawah, pojok, saya bolong sudah separuh. Dan separuh lagi, masih terbungkus gusi. Gusi ya. Berpengaruh pada kepala, saya jadi pusing. Apakah dengan EFT bisa merontokkan gigi geraham tanpa operasi? Ya, karena semua sudah menjawab, di sini kita dapatkan ya nih, masih ada. Bu Nurita, bisa bantu Pak Rahmat untuk menjawab ini, Bu Nurita? Ijin, Bu Nurita tadi sedang kontak dengan yang pembicara besok, katanya. Oh, baik-baik. Kalau gitu, saya jawab aja ya. Ya, ini kalau saya lihat di sini, berarti kan ada sebab fisik ya, bahwa memang secara, ini ada masalah di giginya juga. Nah, di sini bisa dengan dua cara, tentu saja Pak Rahmat. Jadi, kalau giginya itu sudah jelas-jelas, ada masalah, maka itu sendiri harus diselesaikan oleh dokter gigi. Nah, bagaimana peranan EFT di sini? penanian EFT 1, bisa membantu kita untuk dalam mengurangi rasa sakit, rasa sakitnya. Kemudian, bagaimana kita bisa menerima bahwa tindakan operasi atau tindakan medis yang harus dilakukan, itu harus dilakukan. Ya, jadi kita enggak denial, seperti itu. Ya, kalau memang itu harus dilakukan, ya kita harus menerima kondisinya. Ya, jadi bisa mengurangi rasa sakit, pertanyaan, apakah EFT bisa merontokkan gigi geraham tanpa orat operasi? Kalau sampai seperti itu, EFT tidak berperan seperti itu. Ya, tidak bisa merontokkan gigi gerahamnya itu, Jadi, kalau memang itu harus dilakukan tindakan operasi, maka tindakan itu kita harus terima, Pak. Kita harus terima. Nah, EFT terima sekali lagi. EFT adalah berperan untuk bagaimana kita mengurangi rasa sakit, menerima kondisi, dan kemudian kalau memang itu dilakukan tindakan, maka proses penyembuhannya juga bisa akan berlangsung dengan baik. Kalau dokter gigi menyatakan bahwa itu tidak perlu operasi, ya, itu akan sangat berperan sekali untuk proses penyembuhannya. Jadi, EFT tidak segala-galanya, ada memang kondisi-kondisi di mana kita juga membutuhkan keterangan dari ahli lainnya. Seperti itu. Baik, Pak Rahmat. Cukup, Pak Rahmat? Ya, cukup. Ya, sudah ke dokter gigi, Pak? Sudah, Bu. Harus dioperasi itu dari dokter giginya. Ya, jadi Bapak, Bapak sudah latihan EFT? Sudah ikut kursus EFT-nya? Sudah, baru level 1 saya sudah latihan. Cukup. Ikut level 1. Cukup, Pak. Cukup. Jadi, dengan terapkan saja, nanti lihat bagaimana kondisinya, bisa apa namanya, membantu rasa sakitnya, pembekakannya juga bisa membantu, ya, sedukkan rupa. Tapi, kalau pertanyaan Bapak adalah merontokkan gigi, tidak bekerja seperti itu. Jadi, bisa jadi giginya tetap ada, tapi tubuh kita bisa menerima dan tidak menimbulkan kejala. Pertanyaan Bapak kan, apakah bisa merontokkan giginya, ya? Tidak. Kalau merontokkan giginya, tidak. Tapi, bagaimana yang tadi dokter Ina sampaikan, di mana tubuh kita harmoni? Karena kalau, apa namanya, kondisi ini adalah keselarasan dari tubuh kita itu sendiri. Gitu ya, Pak, ya? Nanti dicoba IFT. Boleh tambah, Bu Ina. Silahkan, Bu Nurita. Terima kasih, Dr. Edah. Maaf, tadi lagi jawab itu. Prakses yang besok bicara. Pak Rahmat, sudah berapa lama sakitnya? Sebenarnya sih, Ibu, kalau untuk gigi sih sudah tidak sakit itu, Ibu ya. Cuman, saya sudah berbagai, sudah berobat juga, gitu kan ya. Bila, dari beberapa dokter umum bilang, ada gejala darah tinggi, gitu kan. Tapi, ada satu dokter yang bilang, bahwa tensi di bawah 130 per 90 atau 80 itu masih normal, gitu kan. Tapi setelah saya ke dokter gigi, ternyata pengaruh juga dari gigi itu ke otak, ke kepala, jadi pusing, gitu. Nah, mungkin yang jadi patungan saya terakhir ini memang gigi, soalnya memang gigi saya lagi bermasalah, gitu kan, ada bolong, gitu. Cuman yang jadi ini saya, ya, agak ada perasaan takut, gitu kalau dioperasi, gitu. Ya, baik. Jadi apa? Sesuai pengalaman kemarin, ada klien, dia awalnya masih bengkak gusinya, karena memang giginya rusak. Awalnya masih bengkak, tapi memang karena kita hubungkan dengan kondisi psikis yang ada, saya katakan, kalau dia, keluhannya di seputar mulut, itu ada sesuatu yang sedang kita ngedumel, ya. Kalau orang Jawa bilang ngedumel, ya. Maksudnya, sesuatu yang kita kesel, ngomel sendiri, gitu. Maksudnya, sesuatu kesel, tidak diungkarkan, jengkel sendiri. Nah, ternyata beliau mengakui, tapi beliau merasa sudah ikhlas, katanya. Saya sudah ikhlaskan dengan masalah itu. Saya bilang, kalau masih ada sakit, berarti belum ikhlas. Ternyata betul, begitu beliau enggak terima kata-kata saya, besok pagi malah dia abses, keluar darah, keluar nanah, dan harus tindakan operasi. Ah, Bapak, Pak Rahmat, jangan takut, ya. Karena, akhir-akhir ini, memang anak-anak saya juga yang masih, waktu itu masih kelas 4 SD, ada gigi yang belum copot, dia enggak pakai lagi ke dokter gigi, dia cuma pakai tapping, dan mengatakan gigi, saya akan copot, tanpa harus ke dokter. Jadi, dia hanya digoyang-goyang pakai lidah, gitu ya. Eh, copot itu langsung. tapi kalau untuk sakit giginya, Bapak, orang sakit itu jangan berpikir tentang sakit, Bapak makin sakit. Ya, Bapak kan lagi keluhan di gigi, Bapak berpikir lagi tentang darah tinggi, itu, aduh Bapak, tambah sakit, ya. Jadi, fokusnya Bapak kepada proses kesembuhan. Bapak tapping aja, lakukan, adakah hal-hal yang sedang Bapak kesel, sedang Bapak jengkel, tapi Bapak bergumam, maksudnya, jengkel, ngedumel, gitu. Nah, pada saat Bapak mau mengikhlaskan itu, kita lihat perkembangannya, Pak, sambil Bapak goyangkan giginya, terus Bapak katakan, gigi ini bisa lepas tanpa harus operasi, tidak berdarah, tidak rasa sakit. Itu dilakukan sama anak-anak saya, seperti itu. Ya, bismillah, Gimana, gimana, Pak? Maaf, kalau boleh tahu, gigi yang apa itu? Kalau saya kan gigi geraham, agak lumayan. Kan kalau anak-anak juga, yang copot belakangan, itu gigi geraham, Pak, gitu kan? Maksudnya, berarti gigi keras, itu kan? Nah, jadi Ibu Salam masih terbungkus dengan busi, Ibu, itu yang membuat. Dia nggak akan copot ke Bapak. Nah, sekarang gini keputusannya, Bapak mau copotin, atau mau tetap, gitu? Tinggal Bapak typing aja, Ya Allah, walaupun sudah rusak, tapi tetap kuat, tidak mengganggu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah mengganggu, ya sudah, mendingan Bapak Bismillah, Ya Allah, bisa lepas tanpa harus operasi, tanpa tindakan, udah berdarah, tidak rasa sakit, seperti itu, Pak. Ya, karena saya ajarkan begitu, dia, Alhamdulillah juga, nggak ada keluhan, gitu. Alhamdulillah, yang saya dapat masukkan dari Ibu, ternyata, sama kesusakan seperti saya, berarti. Ya, kalau Bapak, setelah ini, silakan hubungi saya. Saya bantu, karena Bapak udah level 1, ya. Iya, sudah, Bu. Sudah bisa menerapkan, sebenarnya. Iya, sudah, saya sih, sudah nyoba, Bu, kemarin baru 2 malam ini, kok belum ada reaksi, paling cuman, apa, ada perubahan, paling nggak, nggak terlalu ini aja, laga tenang, gitu, tapi giginya luncur, Pak. Iya, Bapak masih takut soalnya. Iya. Terima kasih, Dr. Anda. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Bu Nur, atas ini, masukannya. Sama-sama. Iya, putuskan, Pak. Bapak mau, ini sendiri, dengan tapping, ya. Dengan dibantu tapping. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah, 943, luar biasa diskusi kita, pada malam hari ini. Terima kasih, kepada para, trainer, EFT trainer, ya, Budami, Pak Tri, Dr. Ina, Pak Kadek, Dr. Agus, Dr. Agnes, juga Bu Cici, atas harinya, pada malam hari ini, dan Bapak-Ibu sekalian, Alhamdulillah, sudah mendapatkan, ilmu, mendapatkan pengalaman-pengalaman, kami, ya, dari para trainer. Insya Allah, ke depan, kita akan lebih banyak, forum diskusi seperti ini, supaya, secara, apa namanya, dari sisi ilmu, ya, kita juga akan semakin banyak, berkembang, ditambah dengan, pengalaman-pengalaman, para praktisi. Karena pengalaman itu, biasanya, nggak ada di buku, ya. Nggak ada di buku. Jadi, bagaimana itu diimplementasikan, oleh para praktisi. Sekali lagi, terima kasih, atas harinya, kepada para, semua trainer, dan termasuk Bu Cici, dan partisipasinya, Bapak-Ibu sekalian, pada malam hari ini. Ada satu pengumuman, sebelum saya tutup, adalah, kami di IJEP, setiap tahun, melakukan, conference, yaitu, International, Annual Conference, IAC, ya, yang akan dilakukan, besok, tanggal 3, dan 4 Oktober, dengan judul, singkatnya adalah, tentang kinerja, Enabers for the Best Achievement. Ini suatu conference, di mana kami berusaha, memberikan suatu, sumbang sih, di era pandemi ini. Jadi, dengan bagaimana, EFT bisa berperan, di dalam semua, aspek kehidupan kita. Topik-topiknya, tentu saja, terkait dengan, isu-isu yang sangat, populer, di pandemi ini, itu nanti akan terkait, dengan bisnis, ekonomi, kemudian spiritual, pendidikan, dan keluarga, kemudian, masalah pekerjaan, lalu, kesehatan, dan, sebentar, itu yang umum, ya. Kemudian, jadi hampir di semua, aspek kehidupan, itu akan yang, menjadi topik kita, di IAC. Jadi, Bapak, Ibu sekalian, dengan segala, kerendahan hati, ini adalah suatu, sumbang sih, kami dari, IJAP, untuk bisa, memberikan, ide, bisa memberikan, solusi, bagaimana, bisa kita, survive, di era, pandemi ini. Dengan, sangat, apa namanya, kerendahan hati, sekali lagi, kami mengajak, Bapak, Ibu sekalian, untuk bisa, hadir, di acara kami, di IAC, di tanggal 3, dan 4, Oktober ini. Mohon, di, lihat lagi, nanti di, flyer yang ada di, kami sebarkan di, setiap grup, begitu. dan ini, suatu, kesempatan yang sangat baik, karena kami, sebenarnya, ada 2 workshop, yang, Bapak, Bapak, Ibu sekalian, bisa hadiri, apabila, mengikuti, IAC ini. Baik, terima kasih, atas, kehadirannya, partisipasinya, sekali lagi, terima kasih, sebanyak-banyaknya, dan mohon maaf. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.